Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak semua dalam peserta diklat kinerja K3 untuk manajemen. Kemarin, selama satu hari kemarin, selama empat jam, kita sudah diskusikan terkait kebijakan K3L, kita sampaikan juga terkait kriteria maturity level, kinerja kepatuhan, pengurang kinerja. Dan hari ini, karena masuk juga dalam silabus adalah materi terkait contractor safety management system atau yang disingkat dengan CSMS, yang biasa kita singkat dengan CSMS, insya Allah hari ini kita akan bahas diskusi agak mendetail dan komprehensif secara siklusnya, secara penuh terkait CSMS ini. Karena nanti ke depannya mungkin ketika CSMS ini berjalan, kalau prediksi saya mungkin bisa full cycle-nya itu kemungkinan bisa di tahun depan, mulai mungkin sekitar 2020, itu kita akan benar-benar sudah bisa menerapkan itu ya, dengan catatan nanti benar-benar dapat dukungan dari direksi. Karena memang sebelumnya di forum-forum PPR memang direksi juga sudah menghendaki untuk melakukan di PLN ini diterapkan CSMS. Makanya kami di tim SPLN ini dikejar-kejar untuk segera merevisi SPLN-nya biar itu menjadi panduan. Nah ketika nanti sudah akan terimplementasi di 2022, ini impact-nya akan sangat besar sekali. Bapak-Ibu pejabat, terutama pejabat K3, pejabat K3 ya, baik di unit induk maupun di unit pelaksana, benar-benar akan punya power. Salah satunya benar-benar akan punya power, di mana Bapak-Ibu punya power untuk meloloskan atau tidak meloloskan vendor dengan platform CSMS ini. Jadi kalau memang vendor itu dinyatakan tidak qualified untuk risiko tinggi, berarti vendor itu tidak bisa melakukan pekerjaan risiko tinggi. Nah ini itu tadi sedikit gambaran singkat, saya langsung masuk ke materi ya Bapak-Ibu. Izin saya share screen. Kelihatan ya Bapak-Ibu di sini ya. Kelihatan. Oke saya coba besarin. Mungkin latar belakangnya ya, saya sampaikan latar belakang terkait CSMS ini, kemarin sudah saya sampaikan statistik data kecelakaan kerja, bahwa memang dominan atau bisa dibilang 90% ke atas kecelakaan itu terjadi di sisi kontraktor. Jadi memang concernnya atau pareto terbesar kemarin yang saya sampaikan, pareto terbesar kecelakaan itu ada di kontraktor. Sebagian kecil saja di pegawai PLN. Itulah kenapa direksi dan divisi K3L menganggap bahwa platform CSMS ini merupakan salah satu program kerja yang ketika diterapkan, impaknya akan lebih besar untuk menurunkan kecelakaan kerja. Karena daripada itu kecelakaan kerja itu banyak terjadi pada kontraktor. Terus ini mungkin redaksinya, latar belakangnya mungkin bisa dibaca satu persatu, tapi saya sampaikan poin-poin pentingnya saja. Sebenarnya juga menurut amanah peraturan pemerintah di PP50 tahun 2012. Di PP50 tahun 2012 ini sebenarnya setiap perusahaan juga yang mempunyai risiko tinggi atau pekerja di atas 100 orang itu sebenarnya mereka wajib menerapkan SMK 3. Ini juga merupakan suatu kewajiban atau jembatan yang harus dilakukan dari kontraktor maupun PLN untuk bisa menerapkan SMK 3 itu. Ini pengertiannya, mungkin saya langsung saja ke alurnya. Jadi di CSMS ini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap risk assessment. Di sini ada tahap risk assessment. Terus kita singkat dengan RA. Risk assessment ini kalau secara singkat, dia tujuannya adalah kita mengumpulkan semua pekerjaan, mengumpulkan semua daftar pekerjaan yang ada di tempat kerja kita untuk kita lakukan assessment risikonya. Jadi level risikonya itu ada di mana sih? Apakah ada di medium, high, atau low? Dari sini, dari hasil risk assessment ini, nanti outputnya akan didapatkan itu tadi, akan didapatkan hasil penilaian risikonya. Jadi low, medium, atau high-nya. Nah, terus tahapan yang kedua, ini tadi yang pertama ya, Bapak-Ibu. Tahapan yang kedua adalah prakualifikasi. Prakualifikasi ini adalah pemeriksaan vendor. Jadi pihak PLN atau user, nanti akan ada tim khusus dari kita yang kita sebut dengan tim prakualifikasi. Jadi tim prakualifikasi itu isinya adalah pejabat K3 di unit dan juga user. Tugas dari tim prakualifikasi ini adalah melakukan verifikasi atau intinya memeriksa kualifikasi vendor ini, dia cocoknya bekerja di level mana sih? Jadi apakah vendor ini, jadi misalkan ada PT, ABC gitu ya, nanti ada formnya tersendiri yang sudah disediakan dan sudah distandarkan di CMS ini. Akan ada formulir sendiri, kriteria checklist-nya. Dan nanti tim prakualifikasi tersebut akan melakukan pengecekan atau menilai vendor ini, vendor ini cocoknya ada di mana level risikonya. Jadi kalau di risk assessment ini tadi kan kita membuat, ada daftar pekerjaan gitu ya, satu apa, dua apa gitu kan. Misalkan satu pekerjaan, pekerjaan pendirian trafo, pemasangan trafo, pendirian tiang, itu ternyata levelnya di tinggi atau ekstrim gitu, misalkan ekstrim. Ketika kita sudah dapat bahwa pekerjaan itu levelnya ekstrim, maka di level prakualifikasi kita juga harus mencari kontraktor atau vendor yang dia juga ada di level ekstrim tersebut. Metodenya dengan melakukan, mengisi checklist gitu ya. Jadi ada form checklist-nya, semacam audit lah, kalau dibilang bahasa beratnya audit. Jadi tim prakualifikasi ini melakukan audit ke kontraktor. Ada dua metode, yang pertama adalah verifikasi dokumen, Verdoc sama Verlab. Jadi biasa disingkat Verdoc sama Verlab. Di verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, ini nanti yang akan menjadi tugas berat ya. Tugas beratnya tim prakualifikasi adalah melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan kepada vendor yang masuk pekerjaan. Pertanyaannya, apakah setiap kontrak wajib dilakukan verifikasi dokumen atau verifikasi lapangan? Ini satuannya ke sini bukan terhadap berapa banyaknya kontrak, tapi berapa banyaknya vendor yang masuk. Jadi vendor itu masuk ke fase ini, masuk ke fase yang dua ini, ini sebenarnya cukup sekali saja. Jadi kita menilai vendor itu cukup sekali saja. Jadi contoh misalkan ada rekanan PLN, ABB misalkan, PT.ABB. Dia masuk, lalu ABB mau melakukan pekerjaan apa, ternyata ekstrim. Terus PT.ABB tadi dilakukan, perlu dilakukan prakualifikasi. Kita menentukan level resikonya PT.ABB ini tadi ada di level mana. Dan itu cukup sekali. Jadi output dari prakualifikasi ini adalah sertifikat. Jadi output dari prakualifikasi ini sertifikat. Dan sertifikat ini, sertifikat inilah yang dijadikan kunci. Punci atau istilahnya inilah pengendalian administratif. Jadi sertifikat ini nanti akan dipakai di tahapan yang selanjutnya. Karena nanti di tahapan yang selanjutnya, di seleksi ini, kalau vendor atau kontraktor itu mau daftar lelang, tapi ternyata sertifikat yang dihasilkan dari prakualifikasi itu tidak sesuai, maka di tahap seleksi ini wajib digugurkan oleh panitia pengadaan barang jasa. Ini secara singkatnya seperti itu. Tiga tahapan di awal ini adalah tahapan administratif. Jadi tahapan 1, 2, 3, mulai dari pengendalian risiko, prakualifikasi, dan seleksi ini adalah tahapan administratif. 1, 2, 3. Sampai sini mungkin ini karena jujur saja, Bapak-Ibu, ketika menyusun CSMS ini, benar-benar rasanya mual-mual. Kami benar-benar mual karena membayangkan membayangkan bagaimana nanti implementasinya di unit itu. Apakah akan ada resource yang cukup untuk mengeksekusi itu. Tapi karena memang ini adalah salah satu platform atau metode CSMS ini banyak diterapkan di perusahaan seperti oil and gas, dan cukup signifikan, terutama untuk mengendalikan kontraktor, kita tidak ada pilihan. Dan kita coba adopt beberapa referensi dari yang ada seperti di WIKA, seperti di Pertamina, terus di PJP juga, itu kita kombin semua, akhirnya kita ramu ke dalam S-PILN, CSMS yang nanti akan kita terapkan di PILN itu. Tapi kalau insya Allah lebih secara penerapan, nanti akan lebih mudah. Saya tidak bilang CSMS itu mudah, tapi CSMS di PILN insya Allah lebih mudah dibanding tidak se-strik atau tidak sesulit penerapannya ketika dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu dari tiga tahap. Memang sih Pak jadi satu bumerang juga bagi kita Pak ya, untuk penerapan CSMS ini, karena memang kita sekarang ini masih berpatokan kepada pengalaman yang lalu-lalu. Karena kalau mau melihat dari tahapan-tahapan ini Pak, memang agak menjadi satu posisi juga bagi vendor-vendor yang mau masuk ke PILN ya. Karena yang resiko juga bagi kita, kalaupun ini memang harus kita laksanakan secara akurannya, melalui CSMS ini memang ada kendala-kendala Pak. Kendalanya contoh begini, kalaupun suatu saat nanti ada pekerjaan yang sudah sangat mendesak, tetapi para vendor-vendor ini belum masuk dalam proses-proses ini. Nah mungkin salah satu itu yang menjadi kesedotan kita nanti Pak, jika kita mau menjalankan CSMS ini. Jadi gini Pak Proklam, saya ceritakan tim kami yang ada di SPLN, itu banyak orang lapangannya juga, jadi banyak orang operasional juga di dalam tim penyusunan SPLN. Dan kami setiap menyusun suatu kriteria yang ada di SPLN itu sebisa mungkin pertimbangkan hal-hal yang demikian. Jadi jangan sampai operasional itu jadi terhambat. Akhirnya jadi nggak ada pekerjaan sama sekali, itu nggak kami banget dalam tim penyusunan SPLN. Itu yang pertama. Maksudnya saya mau menyampaikan bahwa tim punya semangat untuk itu juga. Nah kalau terkait pekerjaan emergensi atau kondisi darurat, itu sebenarnya di SPLN nanti sudah ada alur yang mengkomodir untuk itu. Jadi penerapan ini nanti tidak langsung serta-merta langsung berjalan, langsung cut vendor harus sertifikat. Jadi ada yang namanya fase transisi. Jadi nanti akan ada fase transisi, jadi kita mulainya sangat smooth sekali. Jadi kita tahu kan dari slide ini kan ada 6 tahapan. Kita buat target yang realistis. Di tahun 2021 ini, katakanlah nanti bisa launch atau dirut bisa tanda tangan SPLN ini, katakanlah di bulan Agustus. Itu di tahun ini kita nggak akan langsung menerapkan 6 siklus ini. Jadi cuma 2 siklus dulu yang di awal. Lakukan risk assessment dulu sama vendornya diperiksa dulu. Pekerjaan semua tetap berjalan seperti biasa. Nanti kita lakukan pemetaan di sini, di prakualifikasi ini. Karena kebetulan saat ini juga kami sudah melakukan survei, dibantu seluruh pejabat-pejabat K3 di seluruh unit di PLN. Kita sudah melakukan survei ke lebih dari 1.500 vendor untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait prakualifikasi ini. Dan kalau dari hasilnya vendor itu sebenarnya mereka welcome. Istilahnya vendor itu sesuatu yang lebih mudah dikendalikan daripada kita mengendalikan persepsi internal kita atau koordinasi lintas bidang itu kita lebih susah daripada kita ngatur vendor. Jadi ngatur vendor itu lebih mudah sebenarnya. Terbukti dari pertanyaan-pertanyaan CSMS ini, mereka bisa saya bilang lebih dari 90 persen dan statement mereka positif dan siap untuk menjalani ini. Jadi nanti ada fase transisi yang pertama, yang maksudnya tidak perlu dijadikan kekhawatiran, nanti ada fase transisi. Fase transisi itu nanti ibaratnya standarnya tinggi segini ya, idealnya CSMS. Nanti fase transisi itu kita buat cukup rendah. Jadi vendor-vendor yang dia harusnya enggak bisa mencapai high risk, tapi karena masih di fase transisi, dia akan bisa mencapai yang standar yang rendah ini dulu. Sambil fase pembinaan. Mungkin fase transisi bisa sekitar satu tahun. Nanti akan ada aturan lebih lanjutnya. Jadi sifatnya kita membina vendor. Karena memang di tahap awal bahkan Wijaya, kemarin baru-baru sekitar seminggu, seminggu yang lalu, kami sempat sharing sama Wika, Wijaya Karya, BUMN Karya, karya-karya yang konstruksi-konstruksi itu. Mereka menerapkan itu, dan ternyata cuma 5 persen saja vendor yang bisa mencapai standarnya itu. Itu di awal. Tapi itu enggak masalah. Maksudnya 5 persen itu kita petakan dulu di awal, enggak langsung cuma 5 persen yang boleh kerja, yang sisanya enggak boleh kerja, kerjaan terhenti, proses bisnis terhenti, listrik terhenti. Itu enggak mungkin kita menerapkan seperti itu. Intinya seperti itu, Pak Pak. Terima kasih. Itulah maksud saya, Pak. Yang penting tetap dalam pengawasan. Tapi untuk di tahun yang berjalan ini, mungkin situasional saja untuk penerapan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon, Pak Amin. Pertama, ini, Pak. Ini kan kita saat ini ada dualisme aturan yang nguntuk sebagai dasar adanya pengadaan. Pertama, CSMS sudah 254, 2016, yang mungkin bisa saya katakan jadi banji, ya kan? Karena pengadaan sudah punya aturan atau petita sendiri. Nah, itu yang otomatis sama-sama punya kedudukan yang sama, sama-sama perdil tentunya pengadaan akan condong kepada kekhususan yang mengatur tentang itu dari 022 ke akhir. Nah, pertama ini kapan ya? Apa yang untuk perdil yang baru, Pak Akumulir 0222 dengan 254 itu dijadikan satu lah, mungkin dikolaborasi atau apa namanya, sehingga kita punya satu pedoman di dalam pengadaan yang salah satunya bicara tentang CSMS satu. Nah, karena kenapa? Kalau kita bisa bicara transiksi, transisi, seperti mungkin bersifat pembinaan sepertinya Mas Uli sampaikan tadi, tetapi kondisi saat ini masih dualisme, tentunya itu akan masing-masing nggak efektif, gitu lupa. Nggak efektif. Tetapi di saat undang-undang itu sudah, atau aturan itu sudah diundangkan, sudah diterapkan, kemudian kita bicara masa transisi, tahapan step-by-stepnya itu kita akan mengarah pada satu aturan itu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya kan tadi, goal daripada CSMS ini yang sangat penting adalah verifikasi dokumen, prakualifikasi atau free assessment. Nah, ini yang kuncinya. Di dalam melakukan prakualifikasi atau free assessment, khususnya aspek K3, pihak mana yang berperan? Ini sehingga diritu nanti itu jelas. Kalau saat ini pengadaan 254, oh ini sebenarnya jelas. Karena kenapa saya katakan demikian, ada pihak-pihak pemilik provis itu terlibat untuk melakukan free assessment. kalau dikembalikan kepada orang K3, seberapa mampu dia tetap tahu terhadap provis? Misalkan jaringan, transmisi, seberapa tahu? Karena orang K3 itu kan dari mana-mana gitu Pak, yang sangat sedikit sekali, yang mempunyai tanda kutip, background daripada hukum dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di sini anggotanya nanti dari beberapa pemilik provis, terus kemudian melakukan free assessment terhadap mitra kerja sebelum dia masuk atau misalkan dilegalkan, dia mengikuti pengadaan di lingkungan kerja kita, maka itu akan lebih bagus. Satu. Terus kemudian dua Pak ya. Nah, karena kenapa? Nah, sebenarnya berikutnya hasilnya. Nah, kalau bicara kita hasilnya berupa sertifikat, ini harus dikaji dulu. Karena kenapa? Pak, siapa yang menerbakan sertifikat? Sertifikat apakah kita? Oh, tim audit mungkin berhak mengeluarkan sertifikat. Kalau kelihatannya kok kurang pas gitu. Tapi kalau misalkan surat keterangan, nah, surat keterangan atau apapun namanya, bukan sertifikat, sehingga itu sebagai bagian persyaratan utama sebelum ke proses selanjutnya, baru itu kelihatan bagus. Karena yang mengeluarkan adalah suatu, bukan PLN, tetapi suatu bidang tertentu di dalam lingkungan PLN yang menyampaikan bahwa berdasarkan high-seal audit saat free assessment itu minta kerja ini layak atau tidaknya dia mengikuti proses selanjutnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, kita ini kan sering pengadaan secara terbuka. Di saat suatu perusahaan itu memenangkan suatu tender dan dia mengikuti tidak pada satu bidang pekerjaan, ada beberapa pekerjaan, itu apakah dia juga mempunyai tanda kutip perilaku yang sama? Karena kalau misalnya cuma sekali saja, kalau sekali saja Pak, ini mohon maaf, ada dia seorang mitra kerja, dia mempunyai tenaga, ternyata dia mempunyai 4, 3 sampai 4 pekerjaan yang dia menangkap di dalam tender. Bagaimana peran tenaga kerjanya? Apakah di sini diperseratkan bahwa tenaga kerja itu harus mempunyai surat keanggotaan sebagai pekerjaan yang mitra kerja tersebut? Karena dari yang sudah-sudah kejadian di lapangan, tenaga kerja itu comot. A, tenaga kerjanya CA masuk ke sini, dari CB masuk ke sini. Karena mitra kerja yang ada ini mempunyai beberapa pekerjaan. Jadi kalau misalkan nanti dia maunya kartu pekerja, dia enggak bisa ke sana kemari. Nah, itu berkaitan dengan nanti izin working permit. Di saat pelaksana ini dia memenangkan suatu pekerjaan, ternyata mitra kerja ini ada tiga pekerjaan yang dia menangkap di dalam tender. Nah, tenaga kerjanya jangan sampai nanti sebagian ke sana, sebagian ke sini, sehingga daftar awal jumlah tenaga kerja itu hanya untuk persahabatan awal saja. Pada saat pelaksanaannya itu tidak sesuai, sehingga menghambat pelaksanaan atau penyelesaian daripada pekerjaan itu. Demikian Pak, boleh mungkin sebentar saja nih. Pak Win, kalau tanya beruntun ini. Enggak tahu kan kondisi di lapangan seperti itu. Untung saya ingat urutannya. Oke, jadi saya jawab dari yang terakhir dulu Pak Win. Kalau terkait jumlah pelaksana. Jumlah pelaksana gitu ya. Jadi jumlah pelaksana di awal itu memang diregister, Pak Win. Jadi didaftarkan. Itu nanti didaftarkan, dan sebenarnya kita belum sampai ketika sudah masuk fase walking permit itu sebenarnya nanti masuk ke fase yang keempat di sini, Pak Win. Ada di pre-job activity ini ada release walking permit itu ada di sini, ada di fase yang keempat. Mungkin nanti akan saya sampaikan detail di situ, tapi intinya ketidaksesuaian pekerja itu bisa kita kendalikan di situ dari awal. Intinya nanti di fase yang keempat ini akan kejawab. Termasuk nanti ketika ada evaluasi di walking progress, ini akan saya sampaikan detailnya. Terus terkait regulasi ini, regulasi pengadaan barang jasa, jadi pengadaan barang jasa itu ruang lingkupnya berbeda sama CMS, Pak Win. Jadi kalau boleh saya sampaikan ini, ini kan siklus dari awal gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Pengadaan barang jasa itu adalah siklus cuma sebagian saja yang ada di dalam fase yang ketiga di selection. Jadi tugas dari CMS adalah kita itu cuma menyediakan oh vendor ini lolos secara K3 gitu. Jadi misalkan yang lolos 5 ya, dalam satu pekerjaan yang lolos 5, yang daftar 5. Ya sudah, 5-5 nya itulah yang kita submit ke pengadaan. Selanjutnya 5 itu terserah pengadaan, tim pengadaan. Bagaimana pemilihannya, kan ada dari faktor harga, ada dari faktor bidding atau kesesuaian. Pokoknya yang buka sampul 1, buka sampul 2-nya itu. Di fase itu benar-benar murni pakai aturannya pengadaan. Jadi CMS itu di fase 1 dan 2, kita cuma membantu pengadaan untuk menyediakan bahwa vendor-vendor ini lolos K3 atau enggak. Itu yang terkait ini ya, ruang lingkup regulasi. Insya Allah di situ enggak ada isu ya, cuman justru yang ada isunya ini atau masukannya mungkin lebih ke pengaturan pengadaannya ya, yang perdir 022-nya ini. Kayaknya emang riskan berubah-ubah di situ, dan itu di luar inilah benar-benar di luar kendali kami kalau apa yang produknya di pengadaan ini. Cuman kita enggak ngutatik di perdir pengadaannya, tapi kita cuma ngatur di CMS-nya, di siklus yang di luar pengadaan itu untuk kita sediakan vendor-vendor ini yang siap secara K3, mohon bisa diproses sesuai dengan perdir pengadaan. Itu yang terkait ini ya, terkait regulasi yang ada. Terus untuk yang kedua tadi, pertanyaan Pak Win yang kedua terkait penilaian risiko, Pak Win, nanti saya akan sampaikan juga rasinya, aspek rasinya, siapa yang harus responsibel, siapa yang harus approval, siapa yang bisa dikonsult, siapa yang bisa diinformasikan, yang mendapatkan informasi terkait aktivitas di situ. Itu nanti akan ada, akan kita lalui di tabel rasinya. Tapi saya sampaikan singkat, di penilaian risiko awal ini, Pak Win, kita tim SPLN sudah menyediakan satu buku mapping risiko. Jadi semua pekerjaan distribusi sudah akan terdefinisi risikonya. Jadi Bapak, Ibu, user sudah dimudahkan. Istilahnya mau kontrak apa sih? Contoh misalkan kontrak pemasangan trafo. Nanti tinggal buka di cek di pekerjaan, list pekerjaan. Oh, pemasangan trafo itu standarnya adalah ekstrim. Berarti nggak perlu melakukan risk assessment lagi, tinggal lihat di tabelnya, oh, ini termasuk pekerjaan ekstrim. Nah, nanti risk assessment-nya di sini ada dua. Kita buka dua metode, yang pertama tinggal melihat tabel. Jadi semacam tinggal lihat daftar isi, tinggal lihat daftar isi, oh, pekerjaan ini jatuhnya risiko tinggi, oh, pekerjaan ini jatuhnya risiko medium. Nah, sebisa mungkin dan sebanyak mungkin kita tuangkan di SPLN, nanti ada fase tanggapan unit juga, Pak Win. Jadi seluruh unit nanti akan bisa memberikan masukan secara legal, nanti akan kita buka juga. Kalau ada yang ternyata tidak sesuai dengan tabel risiko itu, nanti di fase tanggapan unit bisa disampaikan. Tapi sebisa mungkin kami dapat data juga cukup banyak referensi juga, tim SPLN kami yang dikerjasama-sama Puslitbank ini, cukup lengkap juga referensi kami untuk daftar risk assessment-nya. Nanti akan ada slide yang terkait itu contohnya, saya bisa tunjukkan, Pak Win. Itu terkait risk assessment. Terus terkait mekanisme sertifikat atau surat keterangan itu mungkin sebenarnya bisa dibilang ya sama saja lah ya, sertifikat atau surat keterangan gitu. Cuma nanti license ini atau sertifikat ini yang mengeluarkan ke depannya itu kemungkinan ada di, jadi gini, tujuan dari CSMS ini adalah bersifat skalanya nasional, Pak Win. Jadi ini tidak akan dilegalkan gitu ya, tidak akan disahkan oleh si verifikator saja. Jadi sertifikat ini nanti akan berlaku secara nasional. Artinya contoh misalkan ada suatu rekanan gitu ya, dia mendaftarkan CSMS di UIW Kalseltang gitu ya, ketika dia sudah mendapatkan sertifikat high risk atau extreme risk gitu ya, dia mau mendaftar di Kaltimra pun, dia juga bisa mendapatkan pekerjaan di Kaltimra sudah langsung masuk gitu, tanpa melakukan prakualifikasi lagi di setiap unit Indo. Jadi desain yang dibuat adalah ini standarnya berlaku secara nasional. Nah nanti yang masih ada, sementara masih ada dua opsi, Pak Win, yang melegalkan sertifikat ini, yang pertama ada di Senior Reader Unit Indo dan di kantor pusat. Jadi nanti sebenarnya sinkron juga, kami akan buatkan aplikasinya juga, CSMS ini, karena kalau nggak pakai aplikasi, kayaknya akan banyak kertas tercetak dan data bisa kalau nggak, yang istilahnya pengendali dokumennya nggak telaten dalam memanajikan dokumen, itu bisa kocar kacir. Jadi ini kita juga sedang usulkan untuk membuat itu, kalau secara anggaran insya Allah sudah ada, jadi tinggal eksekusi saja, cuman ini memang kita sedang dalam fase memfikskan legalnya gitu ya, nanti setelah tanggapan unit, ada pleno dengan kelompok besar, baru kita submitkan ke DIRUD. Intinya seperti itu, Pak Win. Ini masih satu slide, sudah banyak pertanyaan. Mas Tule, tadi saya sampaikan, terkait dengan PP50 2012 SMK3, kalau memiliki pekerja lebih daripada 100 orang dan punya tingkat resiko tinggi, dia harus memiliki sistem manajemen selamat dan sehatan kerja. Berkaitan dengan CSMS ini, hampir sebagian besar pekerjaan di PLN ini memiliki resiko tinggi. Di dalam undang-undang, mandaturnya jelas dia harus memiliki SMK3. Bagaimana kalau dia tidak memiliki SMK3? Apakah itu menjadikan sesuatu? Kadang jawaban sama yang tadi bagus, misalkan terkait dengan sertifikasi, kemudian dia punya kewenangan, sehingga dia tidak harus kita mendetail kembali mulai awal, mengecek segala macam, karena dengan adanya sertifikasi atau sertifikat atau kesuatu keterangan, sudah oke, masuk, satu. Tetapi ini terkait dengan SMK3. Jangan sampai nanti kedudukan sertifikat itu lebih tinggi daripada SMK3 dia. Dengan adanya sertifikat, itu melegalkan bahwa dia sebagai alasan pembenar, tidak usah pakai SMK3. Dan undang-undang sudah jelas itu SMK3 harus dikatakan kalau mempunyai tingkat risiko tinggi. Nah, bagaimana tentang itu, Mas Oleh? Pak Win, sertifikat SMK3, jawabannya gini, jadi sertifikat SMK3 itu adalah kewajiban PP. Itu kita tidak debat tebal lagi ya. Maksudnya, sebenarnya kalau amanah peraturan pemerintah, pekerjaan yang definisinya seperti itu, wajib menerapkan SMK3, itu sudah kita tidak debat tebal lagi karena itu sudah regulasi pemerintah. Tapi dalam CSMS, itu ternyata masih memungkinkan jika suatu kontraktor itu tidak memiliki sertifikat SMK3, itu dia masih bisa masuk. Nah, nanti akan ada detail di sini, Pak Win, di prokualifikasi ini di tahap yang kedua. Ini kan ada checklist-nya, nanti mungkin bisa kita lihat. Jadi dari kriteria itu, ada kriteria-kriteria kalau memang kontraktor itu belum memiliki atau belum melakukan audit eksternal atau belum punya sertifikat SMK3, itu menjadi kriteria pertanyaan di situ. Tapi kalau bahasanya, apakah CSMS mewajibkan sertifikat SMK3 untuk vendor? Jawabannya tidak. Tapi kalau vendor itu punya sertifikat, dia akan lebih mudah untuk mencapai nilai yang lebih tinggi dalam kelulusannya ini nanti di sini. Jadi dia, katakanlah resiko tinggi, dia akan lebih mudah untuk mencapai itu. Kalau jawabannya tidak harus. Jadi bahkan vendor yang apa, ini nanti di fase 1, 2, ini mungkin izin saya next slide ya Pak Win, biar tergambar. Jadi tidak semua pekerjaan, tidak semua level resiko pekerjaan itu nanti akan melalui tahapan CSMS ini. Tapi semua vendor akan melalui tahapan ini, Pak Win, termasuk yang resiko renasakan itu. Itu dilakukan risk assessment, dilakukan perkualifikasi. Tapi yang berat-berat itu kan ada di sini Pak Win, si selection, PJA, working progress, final evaluation, ini yang fase yang berat-beratnya, itu yang vendor-vendor rendah, misalkan kayak mungkin pengadaan meter, atau pengadaan ATK, atau jasa cleaning service, atau pemasangan APAR. Itu mungkin masuknya cuma fase sini, dia tidak perlu dilakukan pre-job activity, tidak perlu dilakukan working progress. tapi dia tetap di risk assessment, dan dia mendapatkan sertifikat CSMS. Tapi levelnya rendah, tidak masalah, karena dia memang mau melakukan pekerjaan yang level rendah. Kalau misalkan tinggi atau ekstrim, gimana tentang? Kalau tinggi ekstrim, jelas di sini ya Pak Win, ada di sini. Jadi kalau dia resiko tinggi, dia harus melalui enam siklus ini, harus dilalui semuanya sama dia. Terkait dengan SMK3-nya, Pak? Terkait dengan SMK3-nya, nanti akan fleksibel, Pak Win. Jadi bisa ada, bisa enggak. Masih bisa ada, bisa enggak. Jadi nanti kriteria penilaiannya... Ini yang saya khawatirkan. Kalau kita masih bicara tentang fleksibel terhadap suatu persyaratan PP, itu undang-undang harus dipatuhi. Sudah jelas-jelas di dalam pekerjaan itu memiliki tingkat resiko tinggi atau mungkin bakal SD. Kalau di sini kita bersifat fleksibel, sangat dikhawatirkan pada saat proses prekualifikasi. PP assessment itu, patut diduga kita melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran. Bahwa, oh ini loh, dia tidak memiliki sistem manajemen keselamatan kerja. Kenapa kok dibiarkan masih masuk di dalam potensi pekerjaan yang beresiko tinggi? Patut diduga. Orang K3 di situ disalahkan, Pak, salah satunya. Karena kita melakukan pembiaran, ikut serta kita. Padahal tidak punya komplek internal, komplek of interest. Nah, tidak punya komplek kepentingan. Itu, Pak, mungkin segera salah saja, Pak. Oke, mungkin itu bisa kami masukkan, Pak Win. Cuma sebenarnya kalau dibilang pembiaran, itu mungkin enggak dibiarkan juga, Pak Win, untuk kontraktor yang belum memiliki sertifikat SMK3. Jadi di fase prekualifikasi atau prekualifikasi ini, itu nanti checklistnya mungkin nanti akan kita lewati, checklist prekualifikasi itu. Jadi termasuk vendor ini sebenarnya dia sudah sertifikat SMK3 atau belum, output dari prekualifikasi ini kan yang pertama selain sertifikat level kualifikasinya kontraktor itu tadi, kita juga memberikan rekomendasi kepada kontraktor. Jadi termasuk hasil. Ya sama seperti audit, Pak Win. Jadi ketika kita audit dengan audit-audit yang ada di prekualifikasi ini, outputnya adalah saran sebenarnya. Jadi contoh misalkan kontraktor itu belum memiliki sertifikat SMK3 atau belum melakukan audit eksternal, tapi ternyata mungkin dia sudah proses, katakanlah dia masih proses. Nah itu kan ada sisi-sisi toleransinya. Maksudnya memang sertifikat bukan kita jadikan syarat mutlak. Karena satu sisi mungkin juga atau kekhawatirannya kalau itu dijadikan syarat mutlak nanti mengganggu operasional. Jadi contoh misalkan ada kontraktor yang dia masih dalam fase set up. Kan mungkin saja, Pak Win, ada kontraktor yang dia masih set up. Nah itu bisa. Kes-kes seperti itu nanti akan terfilter di prakualifikasi, Pak Win. Akan jelas akan terfilter di situ. Kalau dibilangi kita melakukan pembiaran vendor kontraktor tidak memenuhi PP50 2012, kayaknya enggak. Enggak kita biarin juga. Yang saya katakan tadi patut diduga. Patut diduga kita melakukan pembiaran. Pembiaran, patut diduga. Itu, Pak. Pasti yang masuk. Oke. Ini kawaterakomoder di situ, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak Ulim. Ini sudah mulai berat ini. Silakan, Pak. Ya, terkait dengan CSMS ini saya kira bagus sekali. Artinya kita risiko terhadap kecelakaan kerja itu kita imbangi dengan agar kontraktor itu lebih kita, kan sebetulnya kecelakaan itu kan lebih banyak juga di pihak, di lapangan dan semuanya itu kontraktor. Dengan CSMS ini berarti kita lebih, bagaimana kontraktor itu lebih serius terhadap potensi kecelakaan. Nah, sebetulnya tahapan yang berat itu ya administrasi, ini lah Pak Ulim saya kira, di bahkan tahapan kedua, prakualifikasi dan evaluasi. Kalau yang pertama itu kan murni kita semua itu, PLN, terhadap manajemen risiko. Nah, umumnya kalau kondisi sekarang lah kita cerita misalnya kontraktor lokal itu bahkan semua dipenuhi pada saat mau proses pembayaran. Nah, inilah pembelajaran bagi kita. Di awal itu kita sudah mengingatkan pelaksana kontraktor itu agar serius dalam penanganan K3 ini. Nah, saya kira ini bagus cuma harus tetap ini. Pembinaan tidak bisa langsung karena banyak sekali formulir yang harus disediakan oleh kontraktor, ya itu hanya bisa saya katakan kontraktor-kontraktor besar, proses kontrak yang di pekerjaan transmisi, guard window, sedangkan potensi kecelakaan itu banyak di jaringan distribusi kontrak-kontrak di unit pelaksana yang pendor atau kontraktor kecil yang masih memerlukan waktu dalam pemenuhan lampiran-lampiran dalam syarat proses pengadaan dan melengkapi administrasi terkait dengan CSMS ini. Jadi tetap harus ini Pak, pembinaan tidak langsung karena banyak formulir yang harus dilengkapi dan kami merasa itu tidak serta-merta cepat sekali di pemenuhan. Itu tanggapan saya, Pak Uli. Terima kasih. Setuju, Pak Rudianto. Jadi ini mirip-mirip Pak Proklam tadi yang disampaikan di awal. Jadi memang tidak serta-merta Pak Rudianto. Jadi untuk penerapan sebisa mungkin kita kasih masukan saran ke manajemen di korporat itu untuk tidak langsung eksekusi 6 siklus juga. Jadi nanti fase transisi ini akan lebih soft sekali, jadi tidak langsung dipukul eksekusi rata, langsung dijalankan semua, harus sesuai regulasinya. Jadi nanti ada fase transisi yang fleksibel dan masa pembinaan yang terukur waktunya. Tidak terlalu cepat juga, tapi tidak terlalu santai juga. Insya Allah seperti itu Pak Rudianto, nanti bisa diakomodir. Kalau terkait fase mana yang terberat, kalau di administrasi memang prakualifikasi ini yang paling berat. Prakualifikasi ini yang paling berat dan membutuhkan resursus yang luar biasa. Jadi nanti termasuk PR kami adalah harus mendidik harus mendidik semua pejabat atau tim untuk bisa kompeten untuk melakukan prakualifikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Pak Ulil, kalau misalnya CSMS ini memang belum final ya. Tapi kenapa di MATLAV K3 ini sudah muncul? Oke, jadi gini. Kalau terkait itu, sebenarnya CSMS ini kan sudah ada aturannya di SPLN tahun 2015 yang muncul itu ya. Cuman yang jadi kendala adalah SPLN 2015 itu kan ternyata susah sekali diterapkan ke unit-unit. Jadi bisa dibilang sebagai pemanasan. Jadi kriteria maturity level itu juga kita buat rangenya selama 5 tahun itu dengan template yang sama. Artinya biar Apple to Apple setiap tahunnya, termasuk implementasi CSMS dalam mengukur budaya K3 itu kita bisa step by step-nya sama. Apple to Apple. Mungkin itu jawaban singkatnya. Mas Ulil, banyak. Oke, silakan Pak. Pak Misran. Oh iya. Nah tadi terkait yang Mas Ulil sampaikan, kalau yang lainnya sudah terkomodir dengan Pak Win, dengan Pak Pak Klam, yang lopak lain yang lain tadi, tapi kayak yang Mas Ulil ini tadi, sama mual ya, mual. Terkait dengan resource ini. Nah, ini gimana Pak Sulil? Untuk penerapannya kan Pak Sulil sendiri ini sudah membayangkan resource yang ada untuk mengimplementasikan ini ke Vendor. Apa ada solusi atau jalan keluarnya nanti, kalau sehingga ini sudah di launching, seperti apa? Jadi terkait resource, kemarin kita pernah di awal fase kita menyusun SPLN ini, kita minta masukan juga dari konsultan Pak Rosli Normansyah. Pak Rosli Normansyah itu menyarankan, di awal presentasi, di awal sharing ke kita terkait CMS itu, awal-awal sekali yang di statement yang beliau berikan ke kita, itu adalah terkait personil yang akan bertanggung jawab atau responsibel terhadap CMS ini harus personil khusus. Itu yang pertama kali di awal disampaikan. Karena banyak perusahaan yang gagal dalam menerapkan CMS ini karena tidak ada personil yang bersifat khusus untuk mengurusi CMS ini. Karena CMS ini administratifnya banyak. dan cukup kompleks. Ini sudah, CMS ini sudah manajemen sistem sendiri. Ya kayak SMK3, kayak SMAP. Itu karena mereka, kalau di kita yang lagi hot kan SMAP. Ya kayak SML, ya macam-macam lah ada SMT. Itu memang yang awal disampaikan beliau ke kita. Dan kami juga coba masukkan apa. Istilahnya kalau kami ini kan seperti penasehat, penasehat manajemen. Itu yang coba kami sampaikan juga ke manajemen di kantor pusat, agar bisa mendukung untuk itu. Cuma kami juga harus ada sisi realistisnya juga. Maksudnya sisi realistis ini adalah untuk minta personil itu ternyata memang prosesnya panjang dan nggak mudah. Jadi kita coba cari celahnya seperti apa. Kemarin pembahasan terakhir oleh Tim adalah minimal yang khusus ini, kalaupun tidak jabatannya, tidak struktural itu nggak masalah. Tapi seandainya fungsional pun itu adalah pos khusus. Jadi brandingnya kemarin engineer K3 kontraktor. Kalau sekarang kan ada engineer K3. Nah nanti aktivitas engineer K3 dengan engineer K3 kontraktor itu harus terpisah dan harus orang yang berbeda. Jadi yang satu ngerjain maturitas level. Yang maturitas level berarti dikerjakan oleh engineer K3. Tapi kalau yang terkait CMS, nanti akan dikerjakan oleh engineer K3 kontraktor. Nanti dia akan fokus ke situ, akan membantu ke sini. Dan salah satu kunci kemudahannya adalah ketika aplikasi ini bisa segera berjalan. Tapi ngomong berjalan, sebenarnya fix dulu platformnya ini. Kalau platformnya ini sudah fix, SPL ini sudah fix, kriterianya sudah oke, pertanyaan sudah oke, alurnya, flowchartnya sudah oke. Bisa segera masuk ke situ, itu akan jauh lebih memudahkan lagi. Mungkin seperti itu Pak Misran. Jadi nanti yang terlibat adalah salah satunya, yang jelas pejabat K3L ini, baik pejabat pengendali, pejabat operasional itu nanti akan terlibat, tapi nanti akan dicoba untuk disisipkan di bawahnya ini, yang mudah-mudahan berhasil, yang mudah-mudahan tembus. Minimal di satu, di bawahnya ini, di bawah pejabat operasional ini ada satu yang khusus untuk engineer K3 kontraktor. Ini tadi kan, terbayang ini kan, kalau di launchingnya di Agus gitu kan, atau September gitu kan. Nah, saya juga bayangin resource yang seperti Mas Uli sampaikan ini, mudah-mudahan ini sudah ada sebelum launching, sudah matang gitu kan. Nah, itu dia. Karena kalau diindikan ke PJ Ops atau DAO, mungkin fokusnya juga banyak, tapi kalau ada satu resource yang fokus untuk implementasi ini, langkah baiknya perjalanan CSMS ini diimplementasikan. Paham Pak, gambarannya kayak gini, gambarannya kayak gini aja, sederhana. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kontraktor di unit Indok? Pak Misran. Katakanlah average rata-rata berapa Pak? ada 500 ya? Sekitaran itu bisa lebih. Katakanlah ambil aja 500 lah. Berarti harus melakukan prakualifikasi, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, sebanyak 500 itu. Oke. Satu tahun ada 365 hari. Jadi berapa hari orang yang kita punya, resource-nya itu sudah bisa kita hitung sebenarnya, seberapa mual-mualnya nanti pejabat yang kita itu ya. Itu nanti yang, ya inilah Pak, kalau survei-survei gitu ya, kita share ke grup, mohon dibantu, salah satunya nanti untuk menyokong data-data yang kayak gini, Pak. Intinya katakanlah di level OP3 aja, di level OP3 ada 100 vendor gitu ya. Untuk melakukan PQ 100 vendor, butuh waktu 3 bulan itu tiap hari keluar. Belum kalau tempatnya terpisah-pisah, yang OP3-nya provinsinya besar gitu ya. Ya, kadang-kadang keluar pun nggak ketemu ya. Karena berarti berkasih lapangan gitu kan. Kalau bertanya lagi, apakah kerjanya cuma ngurusin prakualifikasi aja? Kan nggak. Nanti masih dikejar, COVID masih dikejar, suruh genus lagi gitu kan. Nah itu kan, ya kalau kita paham Pak, kalau saya pribadi kayak gitu, kebayang gitu ya, karena ya orang unit juga gitu. Itulah kenapa saya bayanginnya sambil merasa mual-mualnya itu. Itu yang mudah-mudahan inilah, nanti kami bisa mendeliver dengan baik ke manajemen di korporat gitu ya. Kalau Pak Komang bisa masuk ke Budir dan dapat dukungan itu, ya mudah-mudahan bisa realistis untuk melakukan ini. Karena kalau konsekuensinya kita mau pengelolaan K3 lebih baik, ya inilah konsekuensinya. Ini platformnya, ini udah jelas gitu kan. Giterianya semua udah jelas, sudah terukur gitu kan. Mungkin itu Pak Misran. Atau ada ini juga Mbak, Mbak Masulil, apa, diborongkan gitu untuk awal ini gitu kan, untuk diborongkan ke pihak ketiga, untuk melakukan kerifikasi semuanya. Kalau diborongkan itu nyari resource yang gini, gini Pak Misran, mohon maaf, saya beberapa kali ya, beberapa kali, termasuk ketika melakukan konsultan sistem manajemen gitu ya. Kan biasa tuh, sistem manajemen itu dikonsultankan gitu kan. Itu yang ngerjain kok, tak pikir-pikir kok, sama aja kita yang ngerjain. Jadi mereka cuma tanya-tanya, belajar, terus nyuruh, ngasih konsep besarnya gitu kan. Yang ngerjain kita-kita juga gitu. Maksud saya gini, ketika ini diborongkan ke konsultan pun, itu yang pertama, apakah konsultan itu paham proses bisnis di PLN? Itu ceritanya lama lagi ya, untuk membuat mereka paham proses bisnis di PLN gitu ya. Mungkin kalau yang spesifik pembangkit, apakah itu dia paham pembangkit juga? Kalau di spesifik distribusi, apakah dia paham itu juga? Terus apakah dia paham juga platform terkait SMS ini, kan nanti mau nggak mau dari PLN juga yang akan mentraining atau yang mendeliver. Jadi kayak buang-buang ini aja, Pak. Kayak buang-buang ini, buang-buang uang ya. Lebih tepat kalau memang kita yang kompeten, tapi secara personil mungkin lebih di-set lah, di-set lah, diatur gitu ya. Ada nggak masalah level fungsional pun nggak masalah, tapi dia harus bener-bener tupoksinya adalah K3 kontraktor gitu. Dia ruang lingkupnya cuma sebatas itu aja. Katakanlah engineer K3 kontraktor ini mau bantu maturity level, nggak masalah, tapi maturity levelnya nanti yang ada hubungannya sama C-SMS-nya di maturity level, ada beberapa kriteria yang masuk C-SMS, satu C-SMS, terus ada penilaian vendor, nah kan itu bisa masuk tuh. Atau ada beberapa lagi sebenarnya yang bisa dilingkan, nah itu oke lah masuk ke situ. Tapi jangan orang K3 kontraktor ini langsung suruh ngurus tanggap darurat di kantornya sendiri, ya itu nanti dia fokusnya akan pecah lagi. fokusnya pecah lagi, disuruh data vaksin, nah itu pecah lagi. Oke. Intinya itu ya Pak Misra. Ya kita berharap. Ini masih banyak sekali. Harapannya itu Mas ya, harapannya kalau memang nanti launchingnya mungkin di tahun ini, sebelum launching kita udah punya resource untuk itu. Bisa juga tadi seperti Mas Uli sampaikan, jalankan C-SMS, tapi udah terkomodir juga berapa modul-modul level yang ada di K3 gitu kan. Betul-betul. Mudah-mudahan Mas, ya doa juga ini, resource-nya ada gitu kan. Harus doa Pak ini emang, kalau nggak doa ini susah. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, kita lanjut ya. Oke, tujuannya ini tadi udah jelas ya. Manfaatnya ya, ini udah jelas. Kita nggak bacakan aja. Nanti bisa Bapak Ibu baca lah. Tujuan manfaatnya ini. Ini tahapan tadi, tadi sudah dijelaskan juga. Intinya yang tiga awal ini adalah tahapan administratif, yang ketiga terakhir ini adalah tahapan implementasi. Nah, proses kontrak ini persis ada di tengah-tengah sini. Jadi secara regulasi, aturan pengadaan ini ngisip-ngisip di sini saja, di tengah sini saja. Jadi pengadaan itu kan nggak ngatur sampai terbayar atau nggak. Kalau udah terbayar atau nggak itu kan tertuangnya dalam SPK. Nah, intinya regulasi CSMS menyediakan vendor, terus sama sampai terakhirnya dievaluasi di sini. Nah, sekarang kita ke Rasji. Kita juga tim SPLN coba susunkan ini, Pak Rasji. Rasji ini tabel yang memudahkan kita untuk melihat di setiap bagian. Siapa sih yang harusnya bertanggung jawab, siapa yang meng-approval atau melakukan approve, terus siapa pihak-pihak yang bisa memberikan support, siapa pihak-pihak yang bisa dimintai consult, dan siapa pihak-pihak yang idealnya dia diberikan informasi saja. Nah, di sini ini tahapan risk assessment. Jadi yang pertama, yang responsibility, yang take responsibility dari tahapan risk assessment ini adalah user. Jadi bukan K3. jadi pihak K3L ini sifatnya support ya. Jadi support saja. Jadi userlah yang menentukan ruang lingkup jenis kategori pekerjaan. Itu ada di user. Terus, tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko sesuai dengan daftar risiko yang ada di SPLN. Jadi nanti ada daftar risiko. Mungkin coba saya lihatkan ya. Daftar risikonya seperti ini, Pak. Jadi contoh misalkan kayak pekerjaan penanganan gangguan PHB, atau pekerjaan pengoperasi perbaikan pompa HPP. Ada juga cleaning area furnace. Dia level risikonya apa. Nah, itu sudah ada dalam tabel risk assessment itu tadi. Saya kembali ke ini dulu. Kembali ke rasinya. Nah, di sini tadi melakukan penilaian risiko sesuai dengan daftar risiko. Jadi melihat daftar risiko tadi, dia dicek. Terus level risikonya apa. Nah, baru dia menentukan level risiko pekerjaan berdasarkan tabel risk assessment JSMS atau From Hero. Nah, itu ini sesimpel itulah risk assessment. Nah, nanti kalau Bapak-Ibu ada atau melakukan aktivitas pekerjaan yang ternyata di luar dari tabel itu. Kan pekerjaan bisa sangat luas sekali. Tapi yang strategik-strategik pekerjaan itu sebenarnya Insya Allah sudah teradres semua dalam tabel daftar risiko yang ada di lampiran SPLN nanti. Tapi kalau ternyata ada pekerjaan yang di luar itu, yang di luar tabel itu, itu Bapak-Ibu bisa menentukan level risiko berdasarkan form HIRAK. Jadi Bapak-Ibu bisa submit HIRAK, tentu saja nanti di-approve oleh bagian K3L. Bahwa ini level risikonya rendah, medium, atau tinggi. Tapi default awal atau pilihan utamanya, defaultnya, itu melihat dulu di tabel risk assessment itu. Nah, itu yang menjadi guidance di penilaian risiko. Mungkin sampai sini, ini jam berapa ya? Bapak-Ibu kita break dulu. Kita break dulu ya, Bapak-Ibu. 15 menit biar enggak over. Bapak-Ibu silahkan seduh kopi dulu. Kalau yang ngopi. Aku baru gabung kalau udah break ini. Ini udah ngual-ngual Pak Warsita ini. Kami yang ngual ini. Lupa tadi saya kira jam 9 kebiasaan di waktu Indonesia Tengah. Saya kira jam 9. Sekarang di WIB. Salah. Suri juga Mas Ulil, saya juga salah. Saya lihatnya jam 9. Akhirnya jam 9 Barat. Kalau belum sarapan pagi ini, pasti agak mual ini Pak Joni. Saya lebih mual lagi Pak Ulil. Saya dari jam 8 waktu timur saya, nunggu lama saya. Ini udah setengah, hampir setengah 12 ya Pak Joni ya. Yang penting udah sarapan Pak Sembiring. Sudah Pak, sarapannya sudah Pak. Pak Win. Rekordnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai ke slide. Terkait risk assessment, prasinya juga sudah. Kalau ini terkait metode risk assessment, ini sebenarnya di Diklatihirak, JSA dan working permit, sebenarnya sudah dibahas panjang lebar. Tapi ini kita skip saja untuk bagaimana menilai risiko itu. Kita lewatkan, karena masih banyak materi-materi yang mungkin lebih fokus concernnya ada di JSMS biar nggak terlewat. Nah, nanti Bapak-Ibu jangan khawatir semua proses bisnis jadi mulai distribusi, pembangkit, transmisi, terus konstruksi, itu nanti ada tabel risiko assessmentnya, daftar risiko assessment seluruh pekerjaannya itu sudah ada, sudah disediakan oleh SPLN. Nah, terus untuk risk matrixnya, sekarang menjadi lima ya, karena kebetulan kemarin ada perdir terbaru terkait manajemen risiko yang terintegrasi itu dibagi menjadi lima level risiko, di mana sebelumnya jadi empat saja. jadi ada kriteria baru, yaitu kriteria sangat tinggi. Jadi ada kriteria sangat tinggi di sini. Nah, di sini. Jadi yang sebelumnya cuma rendah, moderat, tinggi, terus ekstrim. Terus ada sisipan kriteria baru, sangat tinggi. Cuma nggak masalah itu penyesuaian minor-minor saja bisa disesuaikan dalam SPLN dan dalam kita melakukan risk assessmentnya. Terus selanjutnya untuk prakualifikasi, intinya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa prakualifikasi itu tujuannya untuk menilai kualifikasi vendor ini masuk level risiko mana. Apakah rendah, medium, atau tinggi, atau ekstrim. Nah, di sini tahapan awalnya, yang pertama kontraktor itu mengajukan proses permohonan kualifikasi kontraktor, itu responnya oleh kontraktor itu sendiri. Lalu tahapan selanjutnya adalah tim prakualifikasi mengirimkan formulir prakualifikasi kontraktor kepada kontraktor. Jadi formnya diberikan, dan mereka pertama itu mengisi secara self-assessment dulu di tahapan awal. Nah, setelah diisi, dan disubmitkan kembali ke tim prakualifikasi, dilanjut dengan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan kepada kontraktor. Jadi ada verifikasi dokumen dan ada verifikasi lapangan. Cuma di sini yang perlu menjadi catatan, tidak semua level risiko pekerjaan dilakukan verifikasi lapangan. Jadi ada pekerjaan tergantung level risikonya, kalau itu pekerjaan level rendah, medium, itu tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan. Jadi cukup dengan verifikasi dokumen saja. Jadi asal kelengkapan dokumennya sudah lengkap, berkas-berkasnya sesuai di isi checklist, itu sudah bisa mendapatkan sertifikat low risk atau medium risk. Jadi kalau memang vendornya mau melakukan pekerjaan di low risk, ya tidak masalah. Contoh low risk kan banyak, misalkan kayak pemasangan apar, tidak ada unsur ketinggian, atau cleaning service, atau perbaikan-perbaikan yang sifatnya minor, tidak yang sampai ada ekstrim di ketinggian pasang scaffolding, itu mungkin bisa masuk ke low risk. Jadi tidak masalah vendor itu mendapatkan referensi low risk. Terus selanjutnya, untuk tahapan yang kelima adalah trim prakualifikasi melaporkan hasil prakualifikasi. Oke, mohon maaf ada gangguan. Selanjutnya, tadi setelah tim prakualifikasi melakukan verifikasi dokumen, atau verifikasi lapangan, kalau sudah dilakukan itu, maka tim prakualifikasi melaporkan hasil prakualifikasinya dalam berita acara. Nah ini semacam laporan audit, ini dilakukan oleh tim prakualifikasi, dan disertai user. Terus yang terakhir outputnya adalah menerbitkan sertifikat kualifikasi JSMS. Jadi pertanyaan prakualifikasi ini sifatnya akan standar secara nasional. Jadi secara nasional ini akan sama, template-nya akan sama, dan harapannya juga pemahaman auditor ini nanti dalam memahami pertanyaan kualifikasi ini interpretasinya juga sama. Ini itu yang kita harapkan. Dan itu juga, ini contoh formulir prakualifikasinya. Jadi ada daftar pertanyaan, dan ada interpretasinya. Jadi misalkan dia akan mendapatkan skor 0 itu kalau seperti apa kondisinya. akan mendapatkan skor 1 kalau apa, akan mendapatkan skor 2 kalau apa. Jadi contoh misalkan di sini, apakah perusahaan, contoh nomor 2 ya, saya ambil contoh. Apakah perusahaan saudara telah melakukan setup dan merapakan sistem SMK3? Di sini yang diminta adalah lampirkan bukti daftar dokumen SMK3-nya. Nah di sini, yang kedua ini ya, yang kedua ini kan di sini ya. Nah misalkan dia tidak dapat melampirkan eviden tertulis atau dokumennya ternyata tidak sesuai atau ternyata terbukti dokumennya palsu, maka dia skornya diberikan 0 di situ. Tapi kalau dia bisa melampirkan dokumen daftar SMK3, dia dapat poin skor 1. Terus kalau dia dokumen SMK3-nya lengkap dan mudah diakses bagi seluruh pekerja, mungkin bisa dibuktikan dengan wawancara pekerja, ternyata pekerja mudah mendapatkan aksesnya untuk mendapatkan dokumen SMK3, berarti dia bisa mendapatkan skor 2 di sini. Begitu seterusnya. Jadi di sini ada sekitar 40 pertanyaan, 40 pertanyaan dan bahasanya sudah kita buat yang PLN banget. Insya Allah PLN banget bisa mudah dipahami dengan aktivitas atau proses bisnis yang ada di PLN, termasuk interpretasinya juga sudah kita buatkan semuanya di situ. Jadi nanti, termasuk ini adalah poin penting, kompetensi untuk menilai prakualifikasi JSMS, ini nanti akan harusnya ada kelasnya tersendiri, nanti ada kelasnya tersendiri, akan ada diklatnya tersendiri atau standar kompetensi tersendiri untuk biar teman-teman K3L atau nanti yang terlibat sebagai tim prakualifikasi punya kompetensi dan pemahaman yang sama terkait penerapan formulir penilaian prakualifikasi JSMS ini. Dan kriteria ini juga sebenarnya sudah kita buat sekomprehensif mungkin, jadi kriteria yang ada di sini, ini kalau dilihat dari judul besarnya ini kita sesuaikan dengan kriteria-kriteria maturity level, kriteria-kriteria maturity level, terus nanti akan nge-link dengan formulir-formulir atau aktivitas-aktivitas selanjutnya yang ada di fase selanjutnya. Misalkan nanti ada yang namanya vendor itu kita minta dengan membuat yang namanya HSE plan atau perencanaan K3L, jadi vendor harus buat dokumen itu. Vendor harus buat dokumen itu, dan sebenarnya kalau vendor sudah lolos ini, sudah lolos pertanyaan-pertanyaan ini, dan katakanlah dia bisa achieve di level risiko ekstrim atau tinggi atau ekstrim, artinya skornya dia mungkin sudah banyak yang terpenuhi. Itu untuk ketahapan selanjutnya, itu akan jauh lebih mudah dalam menyusun HSE plan, nanti dalam pemeriksaan-pemeriksaan baik di WIP atau PCA secara administratif dengan dia bisa punya kelengkapan yang ada di sini, lampirannya ini sudah terasip dengan baik oleh vendor, itu keberlanjutannya akan lebih mudah. Itu sebisa mungkin kita desain seperti itu. Sekarang kita ke krusialnya, ini contohnya, contoh sertifikatnya. Jadi dari pertanyaan itu tadi, akan di-scoring skala persen 0-100 persen, jadi kalau dia di bawah 30 persen, maka kualifikasi kontraktornya akan mendapatkan level risiko rendah. Kalau di kisaran 30-50 persen, akan ada di moderat, 51-75 tinggi, 76-85 tinggi tinggi, 86-100 persen, yang ini ekstrim. Angka ini mungkin masih final draft yang dari kita, dan kemungkinan nanti akan ada, maksudnya masih memungkinkan untuk adjust. Tapi di sini kita sediakan dua opsi, yang pertama ini fase normal, jadi kalau sudah berjalan fase normal, nanti yang dipakai adalah angka ini, tapi ketika awal penerapan CSMS yang dipakai adalah yang di fase transisi ini. Jadi yang di fase transisi inilah yang akan dipakai. Jadi katakanlah kontraktor itu dia skornya 60 persen. Berarti kalau 60 persen itu, kalau fase transisi dia sudah mencapai level risiko sangat tinggi. Kalau vendor itu mencapai skornya 70 persen gitu ya. 70 persen, kalau di fase transisi dia masih di sangat tinggi juga. Tapi kalau di fase normal, dia mungkin masuk ke yang level risiko tinggi. Nah ini gambarannya ya. Jadi nanti sertifikat di sini yang muncul adalah nama perusahaannya gitu ya, sama level risikonya apa gitu yang di-adjust sama perusahaan itu. Nah nanti ada fase remedial juga. Jadi misalkan vendor itu biasanya dia melakukan aktivitas pekerjaan yang di level ekstrim gitu ya. Tapi ternyata dia cuma bisa sampai di yang tinggi gitu. Mungkin kalau dengan fase transisi sudah tertolong, tapi ternyata misalkan nanti fase transisi sudah selesai gitu ya, dan vendor itu dia tetap ingin mengejar ekstrim ini gitu, dia bisa melakukan prakualifikasi remedial dengan jarak waktu 3 bulan. Jadi setelah dia mendapatkan sertifikat ini, dia bisa mengajukan remedial lagi untuk 3 bulan untuk dilakukan prakualifikasi lagi. untuk biar bisa mencapai ke yang lebih tinggi. Tentu saja dari prakualifikasi yang awal tadi kan pasti sudah diberikan berita acara atau rekomendasi gitu kan, rekomendasinya apa-apa saja. Nah itu kalau bisa diselesaikan oleh kontraktor selama 3 bulan, nanti diverifikasi lagi, verifikasi lapangan lagi, atau verifikasi dokumen dan lapangan gitu ya, dia bisa mencapai lebih tinggi lagi ya idealnya gitu kan. Ya sama seperti ketika kita praaudit gitu ya, praaudit kan simulasi praaudit, terus kita audit eksternal itu kan tindak lanjut, rekomendasi dari tindak lanjut-tindak lanjut yang ada di praaudit, itu kan kalau kita tindak lanjut ya pasti inilah di fase audit yang terakhir itu juga lebih mudah kan untuk kita tercapai. Karena kriterianya sudah jelas dan ini menjadi metode pembinaan yang bagus lah ya untuk kontraktor. Ulil, untuk penarapan perhitungan ini, sampai ke level subkontraktor, karena kalau di kontrak pembangkitan, transmisi gardu induk, pastinya ada subkontraktor yang mengerjakan pekerjaan itu di samping daripada main kontraktornya sendiri. Ya, jadi nanti ada mekanisme seperti ini, kalau subkontraktor itu wajib terdata ya. Cuma nanti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Jadi misalkan subkontraktornya, intinya gini, kalau subkontraktornya itu melakukan ketidaksesuaian dalam proses CMS ini, maka sebenarnya yang kena itu tetap kontraktor itu. Jadi ya kita kembalikan ke keterahnya kontrak itu seperti apa, pihak satu, pihak duanya siapa. Mekanisme itu boleh, tapi harus di awal, di data awal nanti yang dimasuk, disubmitkan, itu juga mereka harus menyampaikan bahwa personil ini disubkontraktorkan, dan personilnya siapa-siapa saja itu harus bisa ter-define dengan jelas di awal. Atau pertanyaannya seperti apa, Pak Yandi? Ya, karena kan gini, biasanya untuk dikontrak pembangkit, satu slot pekerjaan seperti pekerjaan sipil, itu kadang-kadang disubkontraktorkan kepada perusahaan lain. Jadi sampai-sampai kadang-kadang ya benar-benar, kalau yang saya review ya, dari kontrak main kontraktor kepada subkontraktor, itu dia sebenar-benar kayak melepas sebagian kewajiban dia supaya dilaksanakan oleh subkontraktor ini. Sampai pun kadang-kadang mereka mendatangkan pihak, biasanya ada safety officer ya yang di lapangan, itu sampai disubkontraktorkan juga. Jadi main power untuk itu. Jadi kalau dibilang melaksanakan SMK 3, ya harusnya kan dari main kontraktornya itu mempunyai safety officer juga yang untuk mengendalikan pekerjaan di bawah subkontraktornya dia. Kalau menurut saya enggak masalah kalau safety officer-nya itu sekaligus hire di subkontraktor ya. Yang penting sih ada safety officer-nya, itu yang penting. Poin pentingnya sebenarnya itu. Jadi mau itu dari main kontraktor atau subkontraktor, yang penting ketika di lapangan ada itu, ada safety officer-nya atau pengawas K3 yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab di situ, dan itu nanti dalam proses CSMS itulah yang akan menjadi auditi di tahap-tahapan selanjutnya. Nanti ketika mungkin nanti di BJA atau di working progress, ketika kita melakukan working progress, nanti akan ke sana. Yang penting ada auditinya. Kalau dari saya pribadi sih enggak masalah ya. Enggak harus dari main kontraktornya juga, seorang safety officer, karena kalau memang bentuk tanggung jawab manajemen kontraktor utama itu adalah dia yang penting meng-hire dan bisa menyediakan. Bisa menyediakan safety officer, enggak masalah kalau itu dari subkontraktor. Tapi yang jelas, baik itu main kontraktor atau subkontraktor, semua akan terkena aturan yang sama, dan semua akan melalui fase yang sama di tahapan CSMS ini. Itu sih yang pasti. Enggak akan dibedakan. Artinya di tahap kualifikasi ini, biasanya kan memang dalam kontra itu, main kontraktor akan mengambil ya, kualifikasi misalnya gini, dia tidak mempunyai kualifikasi bekerja untuk misalnya penarikan ini ya, pemasangan ereksion transmisi itu kan perlu pekerja dengan pekerjaan dalam ketinggian. Tapi secara finansial main kontraktor ini kuat. Jadi biasanya, jadi kayak semacam di sini kan akan ada si main kontraktor tidak bisa melaksanakan pekerjaan di ketinggian, tapi subkontraktornya bisa. Nah, kalau hal dikombin seperti itu bagaimana Pak? Enggak masalah. Tapi subkontraktornya itu harus diinfokan juga di awal. Di fase prakualifikasi itu juga di awal. Dan ketika, contoh misalkan di prakualifikasi kan ada pertanyaan juga, apakah perusahaan Anda punya personil yang kompeten, mana daftarnya gitu ya. Yaitu yang dari subkontraktor itu juga dilampirkan. Jadi istilahnya akadnya di awal itu sudah jelas juga, bahwa dia pakai subkontraktor, tapi kompeten. Enggak masalah dia pakai subkontraktor. Yang penting kompetennya itu tadi. Tapi kadang-kadang kenyataannya di awal kontra, subkontraktornya ini pada saat implementasi berubah lagi. Itu harus direview lagi Pak, subkontraktor yang barunya. Betul. Kalau ada perubahan itu, itu nanti bisa jadi temuan ketika saat kita, ya tidak lah istilahnya tidak ya, kalau working progress itu kan kita bisa lakukan. Itu bisa jadi ketemuan, nanti impact-nya adalah catatan di final evaluasi salah satunya. Jadi makin banyak vendor itu kena temuan kita, jadi ini satu yang perlu Bapak-Ibu pahami ya. Katakanlah vendor itu melakukan suatu kesalahan, aspek K3 gitu ya. Ketika sedang melakukan pekerjaan, dia melakukan suatu kesalahan atau ketidaksesuaian. Baik itu minor atau fatal gitu ya. Itu dan tahu, maksudnya dan kita tahu ya, tim CSMS ini kita tahu bahwa vendor itu melakukan kesalahan. Itu tidak serta-meta pekerjaan dihentikan langsung vendor itu di blacklist. Enggak seperti itu. Enggak. Cara mainnya enggak kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang nanti menjadi catatan dalam final evaluasi. Dan di final evaluasi itulah nanti output-nya adalah kita bisa menurunkan tingkat sertifikat CSMS-nya atau mencabut sertifikat CSMS-nya. Tapi pekerjaan itu tetap dilanjutkan sampai selesai. Sampai kontrak habis, dia tetap lanjutkan. Enggak kita jabut terus blacklist terus kontraknya siapa yang lanjutin kan bingung. Jadi tetap pekerjaan dilanjutkan, cuman vendor ini udah punya catatan hitam nih. Kedepannya dia bakalan sulit lah. Kayak ditandain gitu ya. Kedepannya dia bakalan sulit karena udah punya catatan hitam ini. Kecuali nanti dia melakukan perbaikan-perbaikan lagi dan dinilai baik lagi, nah itu baru dia bisa menghilangkan catatan hitamnya itu tadi. Konsepnya seperti itu. Kalau ada, katakanlah main kontraktornya itu sudah jalan ya. Soalnya di sini Pak, pernah kita lihat pengalaman juga terjadi, kebetulan yang main kontraktornya itu berhenti tengah jalan. Prosesnya kemana itu Pak? Kalau main kontraktor berhenti tengah jalan itu yang berjalan aturan ini Pak, SPK, kesepakatan SPK, yang mengatur kan di situ ya. Berarti one prestasi, one prestasi ya kontraktor nanti terputus, nggak kebayar, mungkin bisa dilelang-ulang. Kalau itu udah terlepas dari aturan CSMS ini. Itu udah keaturan, maksudnya kesepakatan SPK yang nggak berjalan lah intinya di situ kan. Acuannya itu ya, acuan legal yang kita kabur. Namanya vendor kabur ya, ya berarti kontrak batal kan Pak. Vendor kabur ya, kontrak batal, lelang-ulang kalau itu. Lelang-ulang juga ya. Udah jelas vendornya kabur, lelang-ulang. Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu sebelum kita masuk ke fase seleksi? Masulil. Siapa, Misran? Ya, ini yang untuk di, ini ya, saya mau nanya Rasti. Ini tadi kan. Yang seleksi. Yang seleksi. Kalau yang praklikasi tadi, Masulil. Bisa lihat Rastinya. Nah, ini kan ada tim kualifikasi. Terus ada REN-REN-REN ini maksudnya perencanaan ya? Kalau di Indok. Fungsi perencanaan ada di mana? Bidang perencanaan maksudnya atau di perencanaan penggadaan? Bisa tergantung fungsi perencanaannya ada di mana Pak? Karena kalau contoh misalkan di unit Induk, kan enggak ada perencanaan pengadaan. Kalau menurut saya karena di sini, di REN ini enggak ada R-nya, bisa diabaikan, enggak masalah, enggak terlalu krusial. Sifatnya cuma C saja, kan inform sama konsul saja C, enggak ada yang R-nya, enggak terlalu masalah. Ini ada sih, perencanaan pengadaan ada, perencanaan juga ada. Bisa keduanya. Jadi fungsi perencanaan pekerjaan itu ada di mana? Kalau ini kan, ini sifatnya inform saja, Pak. Jadi bisa diinformkan keduanya, enggak terlalu krusial menurut saya. Atau kita hilangkan saja, sebenarnya enggak masalah. Sama dengan procurement, ini pengadaan. Pengadaan? Enggak ada yang R-nya, sebenarnya bisa kita hilangin juga, karena tidak ada keterlibatan pengadaan juga di sini. Sebenarnya kita butuh, ini juga dari perencanaan pengadaan, kita butuh daftar, tender, yang lain-lain. Sifat lu sih perencanaan pengadaan. Kalau data vendor, kalau terkait data vendor, nanti submit-nya di awal, Pak. Di awal itu oleh user yang akan kolek itu. Ya, user masing-masing yang akan kolek data vendor-nya itu. Support sih lebih ke ini. Enggak terlalu krusial kalau membaca RASCI yang tidak ada R-nya ini, enggak terlalu krusial. Mau diinfokan atau mau enggak, itu sifatnya bisa opsional. Tergantung dengan struktur organisasinya, fungsi perencanaannya di mana. Mungkin di user ini, di user sama? Betul. Kalau di user kan dia yang harus responsibel. dia yang terus melakukan aktivitas itu yang harus ngelit. Mungkin ini nanti kalau pas implementasi, user ini juga harus memahami juga kalau SMS ini kita harus melibatkan mereka. Karena responnya dari dia. Takutnya begini. Maksudnya ketika ini SMS, ini ketiga. Lemparan-leparan lagi. Ketiga saja. Ketiga saja. Apalagi tadi risos itu juga belum. Tapi gini Pak Misran, istilahnya bergeningnya kalau dalam percaturan, itu posisi kita kuat. Contoh misalkan gini. Filosofi yang membutuhkan pekerjaan itu kan user. Kalau user enggak mau bantu kita, terus sertifikat SMS-nya enggak kita keluarin, yang susah kan dia. Harusnya dia bantu dong. Sebenarnya kita jadi punya posisi, istilahnya tanda tangan kita jadi laku. Kita punya wawenang untuk melakukan verifikasi, untuk meloloskan atau menidak loloskan vendor itu, kita jadi punya wawenang di situ. Pengadaan sudah harus sepakat bahwa kalau sertifikatnya enggak sesuai level resikonya, jangan dilolosin. Kalau dilolosin, itu pelanggaran itu. Pelanggaran sama pengadaannya. Untuk memunculkan sertifikat kan kita. Salah satunya kita. Tentu saja dengan dibantu user. Kalau user enggak mau bantu, istilahnya kita jadi ogah-ogahan, yang berhenti kan pekerjaan juga. User yang mikir harusnya. Maksudnya kalau usernya waras, yang mikir harusnya dia bantu kita. Sebetulnya iya, itu harusnya seperti itu. Cuma kadang di unitnya, kadang ini seolah ketiga. Biarnya jalan sendiri, kita suruh malah indah kita sendiri. Kalau ada penekanan seperti itu, nanti kan dia sebuah pekerjaan itu memang harus jalan kalau kita sudah punya sertifikat. Itu enak sekali nanti. Kalau yang saya sampaikan tadi, kalau sudah level kebangetan. Maksudnya kita tetap persuasif dululah di awal. Sama lintas bidang, kita persuasif. Pak, kita nerapin CSMS, CSMS itu seperti ini, rasinya seperti ini, ini tanggung jawabnya, pembagian tanggung jawabnya seperti ini. Kalau sudah kita pegang GM juga, GM oke, pokoknya ikuti itu. Gimana pembagian tanggung jawabnya, bagi-bagi kuenya sudah jelas. Pembagian tanggung jawabnya sudah jelas, ikuti itu ya sudah oke. Kalau yang saya sampaikan tadi di awal, itu kalau yang sudah level kebangetan. Ini kok user nggak mau bantu-bantu, mau berhenti, ya sudah berhenti. Itu yang level kebangetan. Tapi ya tentu saja pastinya persuasif dululah. Dan koordinasi, kolaborasi dululah. Nilai ahlaknya dijalankan dulu. Kalau usernya GM, Pak, kan disposisinya ke K3L juga, Pak. Kalau usernya GM, ya kita bantu GM lah. Tapi kan nggak sejustru yang krusial-krusial itu yang ini, yang teknis-teknis inilah ya. Kalau usernya GM mungkin malah low risk biasanya. Low risk mah nggak usah lewat risk asesmen, prakualifikasi, cukup verifikasi dokumen, selesai. Cintang-cintang selesai. Kalau low risk itu enaknya, berapapun skor dia, dia akan tetap mendapatkan sertifikat low risk, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan low risk itu. Berapapun mau dia lolos, mau dia punya sertifikat SMK3, karena dia memang menyiasannya ke segmen pekerjaan low risk, ya nggak masalah. Dan pekerjaan low risk bukan berarti low money juga, low profit juga. Low risk bisa juga full profit di situ. Nggak ada hubungannya risk sama profit. Konsultan-konsultan gitu kan profitnya gede. Tapi low risk dia. Dia mau nggak punya sertifikat SMK3, ya nggak masalah. Dia akan tetap dapat pekerjaan low risk. Mungkin profitnya juga lebih besar juga. Bisa jadi seperti itu. Ini kan user kita nanti, walaupun nggak GM, kayak distribusi, sering distribusi, niaga, terhalu. Ini butuh juga pemahaman bagi mereka. Kalau itu perlu. Walaupun nanti K3 kan, walaupun di bawah GM, kalau kita mengendali nanti di Biro K3, ya hasilnya dibawa mereka ini. Demikian Masulil. Paham mungkin Masulil. Ya, intinya gitu lah Pak. Intinya tadi ya Pak persuasif dulu dijelaskan pembagian ini ya tanggung jawabnya. Kayaknya terjawab ya Pak Misran ya? Kita lanjut dulu. Nah ini kita sekarang sampai ke fase yang ketiga, yaitu selection atau pemilihan. Jadi selection ini sebenarnya adalah fase yang terlibat di sini ada rendan dan lagdan ini baru masuk ke fase selection. Jadi di fase yang lain tadi, rendan dan lagdan enggak ada R-nya, enggak ada responsibility-nya. Urutannya gini di selection ini. Jadi yang pertama, ini user ya. Kata kuncinya lagi user. User ini mempersiapkan dokumen pemohonan proses pengadaan. R-AB, TOR, dan lain-lain. Ini enggak usah lewat JSMS pun kan mereka juga pasti bikin R-AB, bikin TOR kan. Bikin kerangka acuan kerja gitu kan ya. Pasti. Nah cuman di sini karena berimplementasinya JSMS ini, itu ditambahkan level risiko pekerjaan pada dokumen TOR atau KAK, kerangka acuan kerja. Jadi misalkan mau, kalau misalkan di UIP gitu ya, mau pembangunan tower transmisi gitu ya. Nah di R-AB-nya, di TOR, R-KAK-nya atau kerangka acuan kerjanya itu dilampirkan di situ. Level yang menyatakan bahwa level risiko pekerjaan pembangunan tower transmisi itu, kalau merefer dari lampiran S-Balance SMS, itu ada di ekstrim gitu kan. Nah itu harus tertuang dalam nota dinas atau ini ya, atau TOR-nya atau KAK-nya di sini. Ini harus tertuang di situ. Ini oleh user gitu kan. Nah setelah itu kan alur-alur kalau mau pengadaan kan gitu ya, dari user ke rendan dulu pengadaan buat RKS gitu kan. Nah di RKS juga di-state bahwa kelengkapan dokumen ini harus memasukkan kelengkapan dokumen, ASSE plan, dan sertifikat CSMS atau berita acara hasil prakualifikasi. Ini harus dilampirkan di sini. Nah baru pejabat pengadaan mengumumkan atau mengundang kontraktor sesuai dengan RKS, terus menyampaikan, nah sudah diundang nih, kontraktornya menyampaikan dokumen rencana K3L, ASSE plan, dan sertifikat CSMS yang berlaku. Dan berita acara hasil prakualifikasi kepada pejabat pelaksana pengadaan. Jadi ada tugasnya selection ini oleh pengadaan rendan itu, sebenarnya yang pertama yang diminta adalah satu sertifikat. yang kedua adalah HSE plan. HSE plan ya, KOPLN. Nah jadi ada dua item ini Bapak-Ibu, yang di istilahnya yang menjadi persyaratan gitu ya. Kalau mau masuk pengadaan, intinya prosedur pengadaan saya akan berjalan, kalau saya, ini pura-puranya si pengadaan yang ngomong gitu ya. Proses pengadaan akan saya lanjutkan kalau kontraktor punya sertifikat dan HSE plan. Udah cuma itu aja. HSE plan pun ini cuma dicek ada atau tidaknya juga. Belum melakukan penilaian kualitasnya seperti apa gitu. Jadi HSE plan itu penilaian kualitasnya belum dinilai di sini. Jadi yang penting sertifikatnya sesuai. Oh pekerjanya ekstrim, dia sertifikatnya ekstrim juga gitu kan. Oh berarti sesuai, ini vendor ini cocok gitu kan. Dan dia udah punya HSE plan, udah di-submit sekalian, di penawarannya itu, di-submit sekalian, barulah masuk. Nah sesudah masuk ke situ, yang berjalan adalah pengaturan ini, proses pengadaan sesuai dengan perdiru pengadaan gitu ya. Mau berubah-ubah lagi perdiru pengadaannya, monggo, silahkan seperti apa. Intinya, CMS ruang lingkupnya cuma mengantarkan vendor ini sampai tahap selection ini loh. Ini daftar vendor-vendor yang punya sertifikat, dan ini vendor-vendor yang qualified secara K3. Atau sertifikatnya sesuai dengan level resikonya ekstrim gitu misalkan. Nah seperti itu. Terus ya sudah selesai yang ke-6 ini. Jika dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan. Sesuai dengan perdiru pengadaan gitu ya. Sampai sini, insya Allah mudah dipahami ya, bapak-bapaknya. Yang penting paham dulu Pak, kalau jalan dulu baru paham itu susah. Oke, selection kayaknya sudah cukup jelas. Cukup jelas tadi. Intinya rendan dan lagdan itu dalam fase SMS cuma terlibat di fase selection ini saja. Jadi di fase-fase yang lain, rendan dan lagdan, tidak ada responsibility di situ. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita ke fase yang agak berat nih. Fase pre-job activity atau namanya pre-job ya sebelum aktivitas pekerjaan gitu. Ini ada fase sebelum aktivitas pekerjaan. Jadi fase pre-job activity ini catatannya sudah kontrak ya Pak. Sudah ada kontrak. Kontraknya sudah tanda tangan. Kontrak sudah tanda tangan, baru masuklah ke fase pre-job activity. Vendornya sudah ditentukan, sudah ada pemenang. Proses pelelangan atau proses pengadaan sudah running, sudah tekan kontrak, baru masuk ke fase pre-job activity. Nah di fase pre-job activity, setiap kontrak kan pasti ada direksi pekerjaannya kan ya di situ. Ada pengawas pekerjaan, ada pengawas K3 gitu kan. Nah di situ yang diwajibkan dalam fase pre-job activity itu harus ada yang namanya kick-off meeting. Atau pertemuan awal gitu, pertemuan promobilisasi pekerjaan. Jadi harus ada kick-off meeting. Direncanakan dulu oleh direksi pekerjaan, lalu melaksanakan kick-off meeting. Intinya ketemu. Sebenarnya nggak usah C-SMS pun, kick-off meeting idealnya memang ada ya di setiap pekerjaan. Itu kan ada kick-off meetingnya. Jadi kontrak kita sudah sign nih, kita sudah tanda tangan semua nih. Kita mau membahas item-item apa saja, timeline pekerjaannya, kapan mulai dikerjakan, kapan selesai, kapan harus laporan rutin mingguan atau bulanan, seperti itu kan, itu ada di kick-off meeting. Nah terus di sini ada dua fase, yang pertama fase pramobilisasi dan mobilisasi. Jadi di sini di kick-off meeting itu nanti ada kriteria-kriteria apa saja sih yang harus minimal, yang harus dibahas gitu ya. Jadi kontraktor itu wajib memaparkan terkait HSE plan-nya. Jadi HSE plan tadi yang saya sebut, jadi setiap vendor ini harus bikin yang namanya HSE plan atau perencanaan K3L. Nah perencanaan K3L itu seperti apa? Nanti ada detailnya, ada diatur, minimal mencakup redaksional-redaksional ini gitu ya. Dan sebenarnya ini juga mudah. Oke Pak Rianti sudah masuk waktu ini ya. Sholat Jumat ya. Silahkan yang di Indonesia Timur yang sudah sholat Jumat, silahkan nanti tugasnya saya share di via grup ya. Buat ini, buat kuis-kuis saja nanti saya share kuisnya. Ini di sini kita masih, ya satu jam lagi lah ya Bapak Ibu, satu jam setengah lah maksimal. Kita bisa akhiri. Karena sudah ini saya sudah Jumatan juga kantor. Saya ini dari rumah karena kalau internet di kantor kayaknya kurang lancar. Jadi saya milih internetan di rumah, lebih lancar. Oke silahkan Pak Rianti dan Bapak-Bapak yang di Indonesia Timur mungkin kalau mau sholat Jumat, saya dipersilahkan ya. Nanti video ini saya ini, insya Allah saya, ini kan sudah saya record, insya Allah nanti saya post juga di Youtube ya. Di Youtubenya HSSE, Transformasi HSSE. Nanti Bapak Ibu bisa simak juga di situ. Saya lanjut di sini ya tadi. Jadi di dalam PGA ini ada yang namanya HSE Plan. Ada yang namanya KPI K3L. Biar nggak bingung ya, saya tuliskan dulu. Dua ini ya. Dua ini sama ada yang namanya penilaian PGA. Pre-job activity itu disingkat dengan PGA. Penilaian PGA-nya. Jadi ada tiga item nih. Nah, bagaimana cara menilai HSE Plan? Pertanyaannya bagaimana menilai HSE Plan? Ini saya lewati dulu. Aspek-aspek HSE Plan itu sudah ditentukan sebenarnya. Dan kalau vendor itu dia sudah lulus prakualifikasi, sebenarnya kontraktor atau vendor itu akan mudah untuk menyusun ini. Karena tadi di prakualifikasi, ketentuan-ketentuan ini sebenarnya sudah diminta. Jadi ketentuan-ketentuan ini sebenarnya di awal tadi, di pertanyaan prakualifikasi ini sudah diminta. Jadi semacam kayak dia tinggal jilid aja lah. Dari evident-evident yang di prakualifikasi itu dia buat prosedurnya, dijilid aja. Atau alternatifnya HSE Plan ini bisa juga dari dokumen SMK-3-nya. Jadi tinggal comot-comot dokumen SMK-3-nya atau dokumen SMK-3 yang satu bundle itu dilampirkan, itu bisa jadi HSE Plan-nya. Asalkan dia bisa menjawab kriteria-kriteria yang ada di sini. Dan sebenarnya dokumen SMK-3 itu kan sangat komprehensif. Sangat komprehensif dan pasti saya yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Asalkan SMK-3-nya dia buat benar-benar. Untuk aspek HSE Plan ini insya Allah akan lebih mudah dibuat. Tidak susah, ini bukan suatu hal yang baru. Apalagi kalau vendor atau kontraktor yang sudah punya SMK-3, ini sudah pasti auto ada. Terus tadi di kick-off meeting ya, Bapak-Ibu, di kick-off meeting itu dinilai dulu HSE Plan-nya. Jadi pada fase kick-off meeting itu dinilai HSE Plan-nya baru menentukan target KPI-nya. Jadi ini, formulir penilaian HSE Plan-nya saya kelewat. Tapi ada formulirnya sendiri, Bapak-Ibu. Nanti mungkin bisa saya tambahkan dulu ya. Jadi formulir HSE Plan itu mirip-mirip seperti ini juga. Jadi ada tabelnya gitu ya. Jadi kalau skornya dia sudah mencapai minimal 50 persen gitu ya, dia baru bisa melanjutkan untuk membuat walking permit. Tapi kalau, dan HSE Plan ini sifatnya juga cuma administratif sih. Jadi tidak berat sebenarnya. Jadi asal kontraktor itu menyelesaikan administratif, dia akan bisa selesai. Baru setelah HSE Plan-nya selesai, dia bisa memproses walking permit, baru mobilisasi. Nah tadi, maaf kembali lagi, di fase kick-off meeting, waktu pelaksanaan kick-off meeting, itu juga diminta untuk membuat, mengisi target. Target dari KPI K3 kontraktor. Jadi di sini ada target KPI-nya juga. Jadi ada lagging indikator, ada lagging indikator. Jadi ditentukan di sini. Jadi kalau lagging indikator ada fatality, lost time injury, insiden berdampak pencemaran, sampai kepatuhan penggunaan APD, ada limbah atau enggak gitu ya. Masuk di sini. Terus ada leading indikator. Istilahnya melalui sinilah itu sebenarnya vendor itu kita wajibkan untuk melakukan meeting, toolbox meeting. Atau pelaksanaan inspeksi, dan pelaksanaan simulasi tanggap darurat itu bisa kita declare di sini. Bapak-Ibu di sini ada target ya. Bisa satu, bisa nol. Ini nanti akan jadi kebijakan Bapak-Ibu masing-masing ketika mengendalikan suatu proyek atau suatu kontrak gitu ya. Contoh misalkan di sini ada simulasi tanggap darurat. Kalau pekerjaannya itu ternyata cuma running selama satu bulan gitu ya. Ya mungkin enggak perlu ngadain simulasi tanggap darurat. Atau pekerjaannya cuma dua minggu selesai gitu ya. Masa instalasi apa itu enggak perlu lah untuk mengadakan simulasi tanggap darurat. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu multi-years gitu ya. Satu tahun atau dua tahun. Mungkin Bapak-Ibu bisa post di sini. Simulasi tanggap darurat itu ditargetkan dua kali. Nah ini menjadi kewenangan user dan pejabat K3 terkait gitu tadi untuk ketika di fase kick-off meeting menentukan KPI kontraktor itu punya kebijakan untuk menentukan target-target KPI-nya ini. Jadi meetingnya harus berapa kali minimal. Ya seperti kita lah. Kita kan diwajibkan rapat P2K3 sebulan sekali gitu kan. Simulasi tanggap darurat satu tahun sekali misalkan kayak gitu. Nah itu kan ditargetkan. Nah itu juga kita bisa kita turunkan ke kontraktor melalui KPI-K3 kontraktor. Kalau dirasa tidak perlu ini bisa kita nolkan. Jadi ditulis 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi 0. Seperti itu. Jadi ini di fase kick-off meeting. Kick-off meeting itu pertemuan yang di awal tadi. Jadi di fase kick-off meeting itu salah satunya ditentukanlah target-target KPI untuk kontraktor. Jadi target-nya berapa saja, kriterianya seperti ini silahkan dimasukkan di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu. Ini fase sebelum mobilisasi ya. Jadi ini masih kontrak, udah kontrak, terus adakan pertemuan meeting yang dibahas itu dulu. Sesudah itu oke, HSA plan oke. KPI-K3L sudah ditentukan. Proses working permit sudah oke, sudah berjalan gitu kan. Working permitnya sudah oke. Baru dilakukan fase mobilisasi. Mobilisasi itu ya bahasanya ngangkut-ngangkut barang gitu ya. Atau kalau konstruksi ya udah nyiapin materialnya di dekat setnya gitu ya. Udah disiapin gitu ya. Jadi sebelum clear semua, sebelum HSA plan clear, sebelum KPI-K3L clear, itu tidak boleh melakukan mobilisasi. Jadi sebelum ada HSA plan, sebelum KPI-K3L target itu tidak boleh ada mobilisasi. Tidak boleh ada aktivitas pekerjaan gitu ya. Kalau ada aktivitas pekerjaan itu berarti merupakan suatu pelanggaran great. Bagi kontraktor gitu ya. Nah, sesudah itu tadi, sesudah HSA plan clear, KPI-K3L clear gitu ya, working permit clear, baru dilanjutkan ke pelaksanaan mobilisasi. Mobilisasi dilakukan oleh PIC-nya pengawas pekerjaan ya. Nah, setelah itu baru dilakukanlah penilaian pre-job activity. Jadi pre-job activity ini dilakukannya di lapangan ya. Di lapangan, terus di cek-cek, ini ada checklist-checklistnya, ya tidak, ya tidak, ya tidak gitu kan, tinggal diisi-isi saja. Apakah sesuai, apakah enggak gitu kan. Nah, nanti output dari pre-job activity ini adalah skor. Tentu saja ada rekomendasi juga ya. Nah, nanti skor inilah yang nanti akan disimpan. Skor ini akan Bapak-Ibu simpan untuk digunakan nanti pada final evaluation atau evaluasi akhir. Jadi ini skor, terus di sini ada, kalau KPI-K3 kontraktor ini belum mengisi aktualnya ya, tapi mengisi target. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak-Ibu. PGA ini agak banyak formulirnya. Jadi ada tiga. Contohnya baru. Kelewat satu. Ada satu penilaian HSA Plan sebenarnya. Ada formulirnya contohnya. Nanti saya print-screenkan tambahan. Sampai sini bisa saya lanjut ya. Bapak-Ibu, PGA, gambarannya seperti itu. Yang melakukan ini ya, yang melakukan atau responsibilitinya ada di, kalau penilaian pekerjaan itu ada di sini, ada di pengawas K3L dan pengawas K3L. Tapi dalam menentukan, ini juga. Jadi responsibilitinya ini, pengawas K3L melakukan evaluasi HSA Plan dan menentukan target itu ada di sini, ada di pengawas K3L dan bagian K3L. ini salah satu yang bikin mual juga, Bapak-Ibu. Karena ini akan perkontrak jadinya. Jadi setahun ada berapa kontrak? 100 kontrak. Berarti 100 PGA. Misalkan kontraknya Hegris semua ya. Berarti 100 PGA. Ini yang harus dipertimbangkan juga untuk melakukan evaluasi target KPI. Cuman ini aktivitas-aktivitas di sini, saya asumsikan mungkin dalam satu hari mungkin perlu waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam optimal bisa selesai untuk kick-off meeting. Di kick-off meeting itu sekalian dilakukan ini yang nomor 4 ini, evaluasi HSA Plan dan penentukan target KPI. Sejam 2 jam selesai. Nanti yang selanjutnya, mungkin hari selanjutnya, setelah working permit terbit, itu baru dilakukan penilaian PGA. Pak Sulil. Siap, Pak? Ya, kali ini nanti kan perkontrak. Tapi kalau untuk working permit, nanti kan diperlaksanaan pekerjaan. Kalau untuk mekanisme working permit, belum diatur detail di sini, Pak. Cuman ada kes bisa per pekerjaan. Cuman nggak harus per hari juga. Tidak harus tiap hari working permit. Jadi contoh misalkan, kita buat efektifnya saja untuk penerapan working permit ini. Contoh misalkan ada kontrak pembangunan konstruksi gedung, bangun gedung. Bangun gedung itu kan kalau kita lihat RAB-nya atau kontraknya itu kan ada beberapa tahap. Pembangunan fondasi, pemasangan begitsing, terus pengecoran, nanti baru finishing, misalkan kayak gitu. Working permit itu bisa diatur seperti itu. Jadi per subaktifitas gitu ya. Per subaktifitas. Jadi nanti working permit, working permit pembangunan fondasi, terus nanti working permit judulnya pemasangan begitsing. Bisa kayak gitu. Karena kalau langsung dipukul selama satu tahun, jadi kayak terlalu panjang gitu ya. Working permit berlaku untuk satu tahun, itu kan kayak terlalu panjang gitu. Tapi kalau bisa per sub-sub kegiatan, itu mungkin bisa berlaku sebulan atau dua minggu atau sebulan. Itu bisa diatur di sini. Dan kita nggak detailkan, kita nggak berani mendetailkan working permit itu harus seperti apa gitu. Karena mungkin nanti ada case-case pekerjaan yang mungkin satu pekerjaan di satu proses bisnis tertentu tidak sama dengan proses bisnis yang lain gitu ya. Ketika kita mau tetapkan itu ya. Jadi ada sisi fleksibilitasnya lah. Working permit ini frekuensinya seperti apa gitu. Kita mewajibkan working permit, iya oke wajib gitu. Cuman wajibnya itu seperti apa gitu kan. Frekuensinya, kita buat sesuatu yang mudah di adaptif terhadap proses bisnis masing-masing. Kalau untuk pekerjaan teknik kan Mas, tiap ada pekerjaan hari itu, walaupun sambungan pekerjaan yang sebelumnya, hari itu juga harus ada working permit juga. Gimana Mas? Dipersilakan juga sih Pak, seperti itu gak masalah sih. Gak masalah kalau itu. Ini nanti pekerjaan, JSMS ini nanti sebenarnya akan banyak. Jadi gini Pak Misran, kalau saya bayanginnya ke Yantek, Yantek kan multi-year. Mungkin PJ-nya ini gak, kalau namanya PJ ini cuma seumur hidup sekali, atau sekontrak cuma sekali aja. Nah nanti kalau case Yantek, ini mungkin nanti working progress-nya yang akan banyak. Jadi saya tampilkan ini. Ini dari laptopnya. Saya mau nge-zoom ini gak bisa. Kalau mungkin dari laptopnya Pak Misran, mungkin bisa di-zoom ya. Tapi intinya di sini ada yang nomor empat, pelaksanaan working progress. Pelaksanaan working progress ini bisa diatur di sini untuk PJ-nya sekali. Terus KPI-nya Yantek ini udah kita tentukan. Kamu harus simulasi tanggap darurat berapa kali, harus meeting berapa kali, apakah setiap bulan diwajibkan meeting, harus briefing berapa kali. Ditulis di sini, kita tentukan. Termasuk nanti pelaksanaan inspeksinya, mau diinspeksi berapa kali, itu bisa kita tentukan. Kalau Yantek kan mungkin kontraknya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahunan. Kalau 5 tahun, selama 5 tahun itu berapa kali. Misalkan mau diinspeksi sebulan sekali, berarti 12 x 5. Itulah angka yang dimasukkan jadi targetnya di sini. Nanti kalau kurang, itu menjadi penilaian dia. Penilaian dia yang jelek. Nah, ini saya sampaikan. Ada di SLA-nya juga. Kayak di Yantek itu kan SLA ada di distribusi. Singkronkan Pak. Betul, singkronkan dengan itu. Banyak sih, sekarang satu minggu ditetapkan 5 kali inspeksi. Kemudian untuk working permit ini yang susah. Kalau setiap pekerjaan, kalau Yantek, kalau ada gangguan. gangguan itu bukan working permit, Pak. Ini yang perlu diluruskan juga. Yang perlu diluruskan ini, Pak. Jadi, Bapak-Ibu silakan atur di prosedur dokumen SMK3-nya. Jadi, sangat tidak masuk akal kalau gangguan itu dibuatkan working permit. Masa gangguan kita minta tanda tangan asmen dulu, baru berangkat gangguan, kan enggak pernah. Maksudnya kalau realisasinya dibuat kayak gitu, jadi enggak produktif, kontraproduktif. Itu yang perlu di ini. Saya sebenarnya ngajar di klat ini juga, Pak. Irak, CSA, working permit. Dan ini kes yang sering salah kaprah dipahami juga oleh beberapa rekan-rekan kita. Dan sebenarnya idealnya seperti apa, saya juga bisa kasih solusi. Tapi kalau kes gangguan kok bikin working permit itu sangat tidak realistis. Kenapa pun juga enggak realistis. Karena gini, Mas. Ketika ada kejadian ini ya, ketika terjadi keksiden. Nah, ini di pertanyaan working permit-nya gimana, kan? Estetive briefing-nya, gitu kan? Terus diindeksannya, gitu kan? Working permit-nya bisa diatur di ini, Pak. Di apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kadangkala, ini sebagai dasar, Pak. Tapi kalau misalkan pencetnya sudah beda, tapi implementasi di lapangannya seperti yang disampaikan tadi, ya ini potensi ada gap, ya kan? Enggak sama, Pak. Nah, itu dia, Pak. Dari kateri kakak untuk Yantek, gitu kan? Nah, kita dipertanyakan working permit-nya mana, gitu kan? Apakah ini pekerjaan atau sekali sebulan, apa? Gimana? Oke, ini multi-years, kan? Dan secara sampaikan Mas Ulil tadi, enggak realistis juga. Ketika ada gangguan, dia bikin working permit dulu, gitu kan? Baru dia bekerja, gitu kan? Makanya kita tunggu si Mas Ulil nanti nyampaikan gimana. Mohon maaf, koneksi saya putus, Pak. Bapak-bapak bisa ini ya, mohon dipilah-pilah statement saya pribadi sama statement Div. K3L, gitu ya. Itu kadang beda, Pak. Kadang beda, gitu ya. Dan saya sebenarnya juga, ya mungkin sebagian mewakili representasi Div. K3L, tapi enggak seratus persen, gitu kan? Pak Sulil. Siap? Gimana, Pak? Minta tolong saya jelaskan yang katanya, Pak. Misalnya tadi terkait gangguan, ada apa, kerjaan, terus kemudian working permit-nya kurang resistis, jadi penjelasan supaya bisa dijadikan sharing session yang ada di kegiatan ini. Intinya ini ya, Pak. Maksudnya terkait mekanisme working permit, gitu ya, Pak Win. Jadi, kan kalau kita itu sekarang udah, saya belum update lagi, seperti apa di Yantek. Kalau dulu kan ada APKT. Nah, APKT itu kan sebenarnya ada semacam kayak perintah kerja, gitu ya, Pak. Nah, sebenarnya perintah kerja itu, itu adalah akat dari working permit. Cuman gini, Pak Win, jadi... Cuman gini, Pak Win, yang harus dipilah-pilah adalah kayak gini. Case-nya kayak gini. Katakanlah ini namanya Yantek di Indonesia Gangguan itu kan 24 jam. Gangguannya jam 10 malam. Tapi gangguannya adalah trafonya roboh, setiang betonnya roboh juga, gitu kan. Nah, kalau case yang seperti itu, itu harus ada ini, ada. Mohon maaf, koneksi internet saya. Pancar aja, Mas. Pancar. Jadi, misalkan case seperti itu tadi ya, Pak Win, misalkan trafonya roboh, gitu kan, ambruk. Padahal yang di Indonesia Gangguan itu kan biasanya 3 orang aja ya. Maksimal 3 orang lah, pakai 1 mobil gitu kan. Kan nggak mungkin 3 orang dirikan trafon, dirikan tiang beton. Pemain tambahan. Betul. Kalau case-case yang seperti itu, itu baru jangan berlaku sama seperti konektor ngepong, gitu ya. Intinya itu harus dibedakan. Ada diatur dalam prosedur kita, kita atur, gitu ya. Tingkat, apa istilahnya, tingkat kesulitan melakukan pekerjaan atau tingkat keparahan dari kerusakan, itu harus diklasifikasikan. Tapi kalau case-nya cuma konektor ngepong, ya nggak usah pakai walking permit. Masa jam 12 malam pelanggan mati, konektor ngepong, kita minta tanda tangan supervisor dulu, baru berangkat kan nggak masuk akal, gitu. Nah, kecuali case-nya itu yang perlu diluruskan. Nah, sekarang kalau misalkan pemahaman tentang itu dimiliki oleh semua teman-teman pusat, mohon maaf, clear. Tetapi kan nggak semuanya sama, gitu loh. Bisa dilakukan sesuatu, misalkan klarifikasi kecelakaan kerja atau kecelakaan. Sehingga itu dijadisikan suatu, bisa dikatakan salah. Nah, langsung menjust, ya, ibaratnya. Oh, mana izin kerjanya. Maka akan menjadikan suatu pemahaman yang, ah, apalagi tidak untuk kemungkinan, mungkin yang memeriksa juga pemain baru, yang berikutnya mungkin masih belajar, satu itu. Yang kedua, ini kebetulan berkaitan dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, dibedakan antara ini yang misalkan sakrak harus ada IBB, RGS, Awoken Permit, dan segala macamnya, pada proses pekerjaan pemeliharaan terpadu yang sifatnya terencana, ini harus lebih dulu daripada sebelum laksanaan pekerjaan dengan pekerjaan yang kira-kira berbau emergensi. Yang Bapak sampaikan tadi, kan emergensi. Mana bisa diprediksi jam 1, jam 2, nanti ada gangguan atau tidaknya. Sehingga itu yang dibikin suatu kebijakan, proses pembuatan IWPR maupun working permit-nya itu, menyusul pasca perbaikan. Itu sah saja. Sah saja. Nah, yang permasalahannya itu kan mindset-nya masih nggak sama. Sebagian besar kita masih tidak berargumen dengan kondisi fakta-fakta di lapangan bagaimana, tetapi pakai logika. Nah, logikanya pada umumnya, padahal kasus per kasusnya berbeda. Nah, ini nanti, kalau misalkan di dalam kontrak, misalkan kontrak yang teks sudah diatur, hak dan kewajiban siapa ini, tanggung jawabnya siapa, tentunya kita juga bukan artinya lepas tangan, kita mensupervisi saja. Tapi segala sesuatu tentang itu, itu sudah masuk di dalam prosedur kerja mereka. Gitu lho, Pak. Dan kita hanya cuma mensupervisi. Di saat terjadi suatu kejadian, kita memastikan benar nggak prosedur mereka. Langkahnya benar nggak ya. Kalau nggak benar, itu yang menjadikan tanggung jawab penuh, itu adalah mereka, bukan kita. Karena kita mempunyai kemampuan yang sangat terbatas. Itu maksud saya. Mungkin Pak Misran gitu, Pak Misran ya. Oke. Siap. Ya, intinya gitulah ya, Pak. Ini melebar ke walking permit. Iya, iya, iya. Pak, problem nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. IJN lanjut ya, Pak Win, Pak Misran. Saya lanjutkan. Tadi sudah sampai ke ini ya. Jadi kalau case seperti Yantek gitu ya, yang kontraknya multi-years, tetap melalui fase C-SMS, semua vendor, semua kontraktor melalui fase C-SMS. Nah, nanti kalau di Yantek itu kan ada SLA gitu ya. Nah, SLA-SLA itu nanti disinkronkan dengan target KPI K3L-nya. Jadi KPI K3L-nya itu misalkan harus meeting berapa kali, harus sidak berapa kali, nah itu masukkan di sini lah. Ini sebagai kontrak kerja. Jadi penentuan target KPI K3 kontraktor ini, kalau di kita itu ya kayak KM, kontrak kerja manajemen gitu ya. Kontrak kerja manajemen, cuman ini kontrak kerja antara kita dengan kontraktor. Ini yang harus di-achieve, ini yang harus dicapai oleh kontraktor dalam aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan dalam KPI K3 kontraktor ini. Ini mungkin singkatnya ya. Jadi Bapak-Ibu jangan khawatir, semua proses bisnis dan semua keruatan gitu. Sebenarnya kami di internal tim SPLN ini, debatnya udah luar biasa. Udah debatnya luar biasa gitu. Yang pembangkitan debat distribusi, yang distribusi debat pembangkitan itu panas gitu ya. Tapi itu udah kita simulasikan ke ini, di dalam internal kami kita udah oke, udah panas-panasan gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau ini launch keluar dan dapat hantaman dari pihak luar gitu ya, insya Allah udah terlatih lah ya dengan diskusi-diskusi yang, karena menyusun ininya juga, wah nggak, ya nggak ngeh aja istilahnya, nggak ngeh, nggak ngeh. Ini gini ya, ngeh, wah nggak bisa, nggak gitu. Gini nanti kalau case-nya kayak gini gimana? Berbagai skenario udah coba kita masukkan gitu ya. Dengan berbagai skenario dan bagaimana solusi tersimpelnya dan termudahnya. Mungkin kita lanjut ke working progress. Jadi kalau di working progress ini simple, ini aktivitas yang murni melakukan penilaian di lapangan gitu ya. Jadi di working progress itu pengawas pekerjaan melakukan briefing, terus ketika pekerjaannya telah dilaksanakan gitu ya, itu dari pengawas K3L atau bagian K3L itu bisa melakukan inspeksi K3. Dan ketika ditemukan ketidaksesuaian, itu bisa dilakukan SWA atau Stop Work Authority. Nah, terus setelah itu dilakukanlah penilaian working progress dengan form working progress tersebut. Nah, jadi di sini ada penilaian working progress. Nah, berapa kali, pertanyaannya berapa kali, berapa kali tadi, berapa kali working progress ini dilakukan gitu ya, berapa kali harus ke lapangan, ini tadi sudah ditentukan pada fase ketika gig of meeting menentukan KPI K3. Nah, jadi di situ sudah ditentukan berapa kalinya ya. Jadi kalau misalkan tiga kali, berarti tiga kali harus dilakukan itu gitu. Pertanyaannya bisa, contoh misalkan apakah pekerjanya sesuai GSA, itu nanti dicek gitu kan. Oh, iya atau tidak gitu kan. Terus apakah pengawas pekerjanya ada di tempat kerja, apakah pengawas K3-nya ada di tempat kerja, apakah APD-nya layak gitu kan. Terus apakah peralatan kerja yang digunakan sesuai pekerjaan dan sesuai dengan SOP, ya atau tidak gitu misalkan yang tidak gitu kan. Nah, nanti akan ada scoring-nya, ini output-nya juga berupa skor. Nah, setelah skor itu, baru dibawalah ke final evaluation. Nah, final evaluation itu seperti ini, jadi ada penilaiannya ya. Jadi yang dinilai final evaluation-nya ada tiga. Yang pertama, tadi QPI-nya, terus ada skor PJA-nya, skor PJA yang tadi ya, terus ada skor WIP. Ini memang banyak angka-angka ya. Jadi Bapak-Ibu, memang platform CSMS itu seperti ini, dan ini yang kita desain yang paling sederhana. Insya Allah kalau, saya nggak bilang CSMS itu mudah, tapi kalau dibanding dengan migas, boleh dibandingkan, insya Allah CSMS yang akan kita terapkan di palen ini, jauh lebih mudah dibanding dengan rekan-rekan di migas. termasuk bagaimana cara menilainya dan formulirnya. Nah, ini nanti skor ini, tadi kan kita di fase-fase sebelumnya, di pre-job activity, di fase-fase working progress, itu kan sudah ada skornya, nah skor itulah yang akan dijumlahkan di sini. Nah, nanti output-nya di sini juga berupa nilai akhir. Jadi final evaluation ini bersifat kuantitatif, nilai akhir. Jadi kalau dia nilainya lebih dari 70, oke, berarti dia sertifikatnya masih bisa bertahan di level risiko tersebut. Jadi misalkan dia sertifikatnya adalah level ekstrim. Misalkan kontraktor ini dia melakukan pekerjaan ekstrim dengan level sertifikat kualifikasi yang di awal tadi juga ekstrim juga. Setelah pekerjaannya selesai, dengan dievaluasi ini semua KPI K3-nya, skor PGA-nya, skor WIP-nya itu sudah masuk, maka akan dapat skor akhirnya. Jadi kalau misalkan skor akhirnya itu dia tidak memenuhi standar atau kurang dari 70 selama dua kali, jadi misalkan dia skornya kurang dari 22 selama dua kali, maka output dari final evaluation ini akan menjadikan sertifikatnya ini turun, turun satu tingkat. Jadi dari ekstrim ke tinggi. Atau sangat tinggi. Jadi output dari final evaluation ini adalah mengunci sertifikatnya itu tadi, sertifikat kontraktor. Artinya ketika kontraktor ini tadi, yang di level ekstrim ini tadi, mau melakukan pekerjaan lagi, dia mau daftar pekerjaan lagi, mau ikut lelang lagi, mau ikut procurement lagi, dia tidak bisa mengikuti pekerjaan yang level risikonya ekstrim, karena sertifikatnya sudah turun satu tingkat. Kita nguncinya di situ. Bukan di tengah-tengah vendor ini tidak sesuai, terus di blacklist, terus pekerjaan tidak ada yang luruskan. Tapi pekerjaan tetap dilanjutkan sampai selesai. Pokoknya kontrakmu selesaikan. Tapi kita punya catatan hitammu, si kontraktor ini. Kami punya catatan hitam, kontraktor untuk ke depannya kamu tidak akan bisa masuk ke ekstrim, karena catatan hitammu banyak. Ini adalah konsep-konsep secara komprehensif yang saya sampaikan terkait di SMS. Mungkin demikian, Bapak-Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Saya yakin sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini. Kalau mau saya hariful, kayaknya tetap banyak pertanyaan. Pak Satu tadi, kembali ke formulir tadi, itu masalah pengecekan untuk pengawasan pekerjaan. Yang ada pengawasan pekerjaan itu, kan gini Pak, seandainya kalau memang pengawasan pekerjaan itu oke berhalangan, apakah mungkin bisa dengan pendelegasi yang tugas, tapi dengan syarat-syaratnya? Kita tidak mengatur detil seperti itu, Pak Proklam, karena terlalu rinci sekali untuk diatur. Tapi kita buatkan dalam pertanyaan, dalam formulir ini ada pilihan tiga, ada ya, dan ada NA. Di sini ada NA. NA ini artinya kalau konteksnya tidak sesuai, Bapak-Ibu bisa centang di NA ini. Artinya memang pertanyaan ini tidak sesuai dengan kondisionalnya. Contoh misalkan yang tidak sesuai itu apa ya? Contoh misalkan gini. Nanti di bawah sini misalkan ada pertanyaan hubungannya sama limbah. Tapi pekerjaan ini itu tidak akan menghasilkan limbah, cuma melakukan setting-setting peralatan saja di kubikel atau di GI. Nah itu bisa dicentang. Tidak sesuai, ini tidak relevan. Kalau masalah pendelegasian pengawas, kalau memang secara tertulis ada di situ dan memang didelegasikan, ya itu sah-sah saja menurut saya. Contoh misalkan pengawas itu beralangan hadir karena sakit atau karena yang mungkin kondisi darurat di keluarganya, kan itu bisa didelegasikan atau bisa digantikan. Tapi tentu saja harus dengan sepengetahuan pengawas pekerjaannya itu harus ada hal yang bisa membuktikan, yang mungkin via teks WhatsApp atau seperti apa, nah itu fleksibel sekali Pak Prognam. Kita tidak saklek bahwa tidak ada pengawasnya, tapi sudah digantikan, terus kita saklek ini, terus kita pilih tidak, tidak juga Pak. Jadi nanti akan menjadi kebijakan dari rekan-rekan yang nanti melakukan pemeriksaan di walking progress ini. Itu Pak Prognam. Slide-nya sudah habis, tapi sebenarnya kalau saya mau tampilkan contoh, contoh ini apa? Ya silakan Pak Robert. Kalau Pondinspeksi K3LL itu sama dengan K3LL, ini lindungan lingkungan. di dalamnya saya lihat itu ada masalah limbah juga Pak di situ. Oke, saya belum lihat yang K3LL Pak Robert, mohon maaf. Itu dari teman-teman lingkungan ya yang mengeluarkan atau gimana? Saya sempat baca sih Pak untuk yang materi-materi yang sebelumnya. Materi CSMS maksudnya Pak? Iya, betul-betul Pak. Oke, kalau yang itu materi itu kayaknya enggak kepake Pak, jadi insya Allah yang materi dari saya ini yang update, yang akan kepake nanti. Jadi yang materi lama, proses bisnisnya mungkin jauh-jauh berbeda sih, tapi masih sangat ngambang gitu ya, termasuk formulirnya seperti apa, detailnya itu enggak tampil di dalam formulir-formulir yang lama. Mungkin saya akan tunjukkan ini Pak. Coba saya tunjukkan. Ini di Wita kapan ininya ya Pak? Kapan Jumatannya ya? Atau kita mau kuis dulu? Wita sepuluh menit lagi, Mas Solel ya mungkin sudah siap-siap, karena 12.20 lah itu sudah. Mas Solel, dikit aja Mas Solel. Iya Pak, silahkan. Ini pada saat kita nih, misalnya CSMS jalan nih ya, ada saat proses evaluasi atau proses pekerjaan. Nah ini kan ada evaluasi sementara. Untuk proses-proses sudah pelaksanaan pekerjaan, kemudian kita biasalah melakukan sida untuk memastikan mereka, CSM-nya sama dan yang di lapangan. Nah ternyata kemari aspek ketiga tidak terpenuhi di dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan masalah NCXN maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah siap enggak kita misalkan, kita misalkan melakukan CSM siap, tapi untuk sebuah perusahaan, apakah siap kita menerima risiko keterlambatan, dan segala macam, khususnya di saat pekerjaan saat ini. Biasanya kan PN ini budayanya di akhir-akhir tahun baru buangnya melimpah pekerjaan pendornya. Itu-itu aja. Pendornya itu-itu aja. Sehingga nanti di saat ini mendapatkan suatu hambatan karena aspek ketiga tidak terpenuhi, apakah nanti siap? Karena pendornya bisa ngambek, atau mungkin tidak melanjut. Tidak tercapai di akhir tahun. Wah, ini pihak yang niatnya bagus supaya aspek A3 untuk jeroisiden tidak ada, tapi justru diperserahkan. Nah, ini. Tidak toleransi, kek, atau enggak apa, karena kondisinya biasanya. Akhir-akhir tahun itu. Itu yang harus diperkenalkan. Yang kedua yang tadi, jumlah pekerjaan, oh, lebih banyak daripada jumlah pendor. Andaikan mungkin berimbang, bisa kita cari pendor yang lain supaya adil. Ini tetap tergantungan dengan pendor A yang mungkin enak komunikasi dan segala macam. Tapi satu sisi mereka penting. Itu aja, Mas Sulel. Mohon bahan, ini bisa sebagai penutup apatannya. Oke, jadi gini, Pak Win, kalau di fase penilaian sementara tadi, itu outputnya cuma skor saja, Pak Win. Jadi semacam jadi catatan. Jadi catatan dan rekomendasi. Kita tidak akan menghentikan pekerjaan kecuali itu dalam ruang lingkup SWA. Kalau ruang lingkup SWA kan sudah jelas, Pak Win. Jadi misalkan itu urgen sekali ya memang SWA. Cuma kan SWA kan berhentinya juga mungkin sekitar sejam kalau dia sudah selesai SWA-nya, ya kerjaannya dilanjutkan lagi. Berhentinya cuma dalam ruang lingkup SWA saja. Jadi catatan apapun ketidaksesuaian K3 yang kita temukan dalam working progress, itu kita tidak berhak menghentikan kontrak. Jadi kontrak tetap akan berjalan. Cuma kita juga memberikan rekomendasi. Ini kalau menurut saya lebih ke komunikasi persuasif kita, ke kontraktor dengan baik. Insya Allah kalau menurut saya asalkan kita punya komunikasi yang baik dengan kontraktor, asal ngomongnya baik enggak kayak nantang kelahi. Kalau nantang kelahi kan beda cerita. Asal komunikasi kita baik sih insya Allah kayaknya enggak ada masalah di situ. Jadi memang kita juga enggak punya hak untuk memutus kontrak juga di situ. Cuma catatan itu tadi nanti yang akan masuk ke final evaluasi atau final evaluation yang masuk di nilai akhir itu tadi, itu nanti yang akan memberikan nilai final evaluasinya berapa. Jadi misalkan dia final evaluasinya tidak mencapai standar sekali, itu pun masih enggak masalah, Pak Win. Jadi vendor ini masih bisa mewarning dirinya sendiri. Wah kemarin saya dievaluasi ternyata enggak tercapai. Tapi enggak masalah karena sertifikatnya belum diturunkan levelnya. Jadi misalkan dia masih ekstrim, di level ekstrim, dia masih bisa di level ekstrim. Tapi kalau dia enggak standar yang kedua kali, itu baru dia akan turun satu tingkat. Jadi dari level ekstrim bisa ke level tinggi atau ke sangat tinggi. Jadi levelnya turun. Ketika levelnya turun, nanti ke depannya lagi ketika dia mau kontrak lagi, dia harus proses ulang lagi. Nah itu dia harus melakukan perbaikan lagi. Kembali ke awal juga, Pak. Sertifikat itu juga ada masa berlakunya. Jadi maksimal itu tiga tahun. Jadi sertifikat itu maksimal tiga tahun. Jadi memang secara siklus harus berutin. Kayak sertifikat SMK III kita juga berlakunya. Tiga tahun kan kita harus audit eksternal. Tiap tiga tahun harus di audit eksternal. Sama sepertinya sertifikat JSMS itu kita juga lakukan prakualifikasi. Nah ini ada kasus seru yang perlu saya sampaikan, Bapak-Ibu. Contoh misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Haliora ya. Case-case Haliora atau case Palen Taraka. Ketika permasalahannya adalah bagaimana kalau Haliora ini kontraknya, performance K3-nya jelek. Katakanlah PLNT Balikpapan, performance K3-nya jelek. Terus skornya dia jelek. Terus dia bakalan turun. Sertifikatnya bakalan turun dari ekstrim ke medium. Atau ke tinggi, sorry. Dari ekstrim ke tinggi. Misalkan dia turun ke situ, pertanyaannya apakah PLNT ini akan mengimpak juga antara yang Balikpapan dan Banjarmasin. Karena yang nggak performance yang Balikpapan. Karena ini satu Induk, apakah akan turun ke... akan dibukul rata semua, bahwa semua vendor PLNT akan dihantam, sertifikat kualifikasinya turun. Nah, jadi kita juga udah pikirkan itu, Pak. Jadi, misalkan... Kan bukan cuma PLNT aja sebenarnya. Case-case kayak misalkan OM, pembangkit-pembangkit seperti... Sulcer atau apa ini. Yang OM-nya pembangkit itu lho. Operator pembangkit kan banyak tuh. Kayak... Astagfirullah, lupa saya namanya. Yang pembangkit-pembangkit itu ya kan banyak tuh. Vendornya itu kan besar-besar tuh. Jadi dia bisa kontrak di Riau, bisa kontrak di Kalimantan, kontrak di Sumatera, gitu kan. Itu kan banyak ya. Nah, dari kontrak yang banyak itu, apakah langsung dibukul rata? Nah, itu kita juga siapkan suatu mekanisme. Jadi, sertifikat kualifikasi itu dalam saat khusus untuk kontraktor yang sifatnya multi-years, khusus untuk kontraktor dan sifatnya multi-years, dan dia punya cabang atau perusahaan itu besar, punya regional, punya cabang, itu dia bisa mendaftarkan lebih atau bukan bisa sih, lebih disarankan untuk mendaftarkan prakualifikasinya lebih dari satu. Jadi, contoh misalkan seperti ini. Saya sampaikan dulu statementnya ya, bahwa sertifikat CSMS ini menjadi kunci atau menjadi tool-tool kita dalam mengendalikan kontraktor. Karena sertifikat ini nanti yang jadi kunci untuk masuk ke pengadaan ya. Jadi, kendalinya kita ada di sertifikat ini, sertifikat prakualifikasi ini. Nah, yang kita sarankan adalah, sangat kita sarankan itu nanti PLNT Balikpapan itu akan mengajukan sertifikat prakualifikasi sendiri. Begitu juga PLNT Banjarmasin. Jadi, per zona atau per region itu harus didaftarkan masing-masing. Artinya, biar ketika, katakanlah kehantam atau ke blacklist atau dicabut sertifikatnya. Karena ketika terjadi kasus kecelakaan atau fatality, ini benar-benar langsung di, nanti setelah final evaluation, benar-benar dievaluasi, benar-benar dicabut sertifikatnya. Dan akan di-freeze selama satu tahun. Konsekuensinya. Nah, kalau sertifikat itu tadi cuma satu, dimiliki di satu unit indoknya yang besar, misalkan PLNT secara korporasi cuma digabung jadi satu, itu impact-nya nanti dia akan nggak bisa masuk ke regional-regional yang lain. Makanya kita buat mekanisme per-regional atau per-zona. Jadi ketika balik papan kena punishment, misalkan vendor di kontraktor multi-years-nya balik papan kena punishment, itu nggak akan ngaruh ke kontraktor misalkan di Semarang, yang punya buka cabang di situ juga. Dia yang di Semarang tetap berlanjut, tetap dengan performa k3-nya. Tapi yang dibalik papan ini karena bermasalah, yang dipanis yang di situ saja. Jadi pengendalian kita ada di level sertifikatnya ini tadi. Ini kita lanjut kuis atau gimana ya? Kuisnya saya share ke WA. Mungkin yang sudah siap-siap Jumatan, silakan Bapak-Bapak kalau mau leave, nanti kuisnya saya share di WA, tapi tolong dikerjakan sesuai dengan nama aslinya, jangan nama nickname. Nanti buat ini saya store-kan ke UPDL untuk penilaiannya. Dan jangan khawatir, pokoknya nilainya cuma 2, Pak. Kalau nggak bagus, bagus banget. Ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak-Ibu? Kalau di kami mungkin masih 30 menit lagi Jumat. Yang saya tanyakan tadi mungkin yang terkait dengan JSO atau SIDAK tadi, Mas, ya, SWA tadi itu tidak mengarah ke putusnya kontrak, tidak. Tapi misalkan seorang pendor itu, dia perhitungannya sangat matang. Di saat yang bersangkutan mendapatkan SWA, karena memang SPK 3 di salah satu pekerjaan tidak terpenuhin volume yang mungkin banyak, dia akan mengalihkan ke pekerjaan yang lain, misalkan seperti itu. Nah, hal seperti itu membawa konsepensi. Ini kebiasaan yang budaya itu kadang-kadang di tribulan ketika itu kan banyak, dan padat dan pendornya itu-itu saja. Nah, apakah nanti itu konsepensi mengganggu kinerja tadi, saya sampaikan. Kalau kita menyetok kontraknya, tidak. Tentunya jumlah pendor itu lebih sedikit daripada jumlah pekerjaan. Nah, apabila nanti hal seperti itu, terhambat pekerjaan, ya ini tidak untuk kemungkinan aktivitas kita yang mungkin agak lebih sedikit ditingkatkan dalam hal pengawasan SPK 3 di dalam pekerjaan. Itu justru tidak mendapatkan suatu support, tapi malah justru mendapatkan suatu tambahan gap yang diluar daripada semangat kita. Itu saja yang harus kita antisipasi sebagai langkah mitigasi kita, khusus untuk tugas ketiganya. Oke. Ya mungkin kalau itu jelas, Pak Win, untuk yang namanya filosofi safety first, kalau memang tidak aman, kita melihat pekerja di ketinggian, kok tidak pakai apa-apa, kayak manjat pohon padahal dia melakukannya di tiang distribusi, yang kes-kes kayak gitu kan mutlak. Jadi memang tidak ada pilihan kalau memang yang kes-kes seperti itu harus di-stop. Dan mungkin ini yang bisa menjadi poin pentingnya adalah yang pertama, cara komunikasi seorang inspektor atau yang nanti melakukan inspeksi ke lapangan, itu bisa mengkomunikasikan dengan baik, dan temuannya juga poin-poin yang bijak, yang tidak mengada-ada. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya memang high-risk dan tidak bisa ditoleransi, ya itulah yang harus di-stop. Kalau memang namanya risiko pekerjaan numpuk, ya seperti itulah. Itu tidak bisa kita pungkiri kalau memang di akhir tahun dikejar-kejar penyerapan, kontrak baru gampang. Dan memang anggarannya juga diturunin, juga kayak ditelat-telatin juga, jadi memang harus mepet-mepet gitu ya. Semua serba buru-buru gitu kan. Itu risiko kondisional dari korporasi, dinamika di korporasi. Mungkin seperti itu Pak. Bapak yang lain, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan? Ada Pak Warjito juga. Ada perwakilan orang pusat, Pak? Selain saya, maksudnya. Mana orang pusat? Pak Warjito, MK3 Kit. Sepertinya sudah banyak yang mau Jumatan ya, Bapak-Ibu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu, kalau nggak ada, kita cukupkan nanti quiz. Di klubnya kita akhiri hari ini, quiz nanti saya share di grup WA ya, Bapak-Ibu bisa bisa ditulis nama aslinya nanti ketika quiz buat memudahkan kami untuk submit nilai ke UPDR. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Bapak-Ibu hari ini, kemarin dan hari ini yang sudah hadir untuk mengikuti di latihan K3 Distribusi. Dan mudah-mudahan materi, terutama materi CSMS ini, bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah disusun oleh tim. Dan mudah-mudahan ini bisa applicable, terimplementasi dengan baik, dan bisa membawa budaya ketika di BLN lebih baik. Mungkin demikian dari saya, Bapak-Ibu, terima kasih karena di sini saya yang paling junior. Terima kasih, saya merasa ada sungkan-sungkannya karena senior semua yang menjadi partisipan. Mungkin demikian dari saya, Bapak-Ibu, saya akhiri, mohon maaf apabila ada kurang-kurang, insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi di forum-forum yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ulil. Terima kasih, Pak Ulil. Nanti kontek-kontekan lagi, Pak Ulil, kalau perlu dipertanyakan. Bisa ini sering-sering, biar upskilling kita semua. Oh iya, siap. Hari ini bisa-bisa ya, Pak Ulil ya. Oke, Pak. Materi saya share di grup WA ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ulil. Terima kasih, Pak Ulil. Terima kasih, Pak Ulil. Teman-teman lainnya, jangan dulu keluar di grup ya, kena perujukan untuk komunikasi lainnya. Ya, Pak Ulil. Apalagi dari Papua.